Halo berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Shrouding the Heaven. Selamat mendengarkan. Bab 1321, Konspirasi Hebat. Nafas seperti ini sangat familiar, dan Yevan berpikir dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia memikirkan semuanya sekaligus, menunjukkan wajah terkejut. Telah datang ke tempat ini, apakah mereka telah tiba di zaman kuno? Dia pernah berperang melawan Jinwoo kuno, dan tahu banyak tentang keluarga ini. Pada saat ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia berkata, telur dewa emas sama dengan telur dewa tua. Nafas yu mendekat. Ketika Yevan meninggalkan Beidou dan melangkah ke bidang bintang yang luas, para orang suci membunuhnya dan memasuki bintang kuno di mana Kaisar Kuasi gagal membuktikannya. Jalannya, dan sesuatu terjadi di sana. Kaisar Kuasi misterius itu seperti dewa kuno yang membuka dunia, dikelilingi galaksi, menghadap ke seluruh alam semesta, namun sayangnya kepalanya hancur, tidak meninggalkan penyesalan. Gu Jinwoo biasa memegang bulu dewa emas, yang menurutnya adalah senjata ajaib yang dimurnikan dari bulu Kaisar Semu. Itu sangat kuat, tapi sayang sekali bulu itu diretas dan dibunuh oleh dewa di sana. Benar, aura telur dewa terlalu dekat dengan bulu dewa emas itu. Yevan yakin tidak akan ada kesalahan. Klan Jinwoo tinggal di sebuah bintang bernama, Huo Sang, bagaimana bisa muncul di sini? Semua ini menandakan bahwa ada rahasia yang mengejutkan di dalamnya. Ekspresi Yevan tidak pasti, dan 12 orang suci juga memiliki banyak pertanyaan, dan ada banyak diskusi di sana. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan gagak api sage hebat. Dibandingkan dengan Huo Ling Chang Yan, tingkat alam ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan, dan kelebihan serta keberuntungannya, apalagi di bintang ini, bahkan melihat langit berbintang yang luas. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada tara. Yevan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kembali ke gunung desolate hebat bersama 12 binatang suci, tapi kali ini dia menggunakan pola menipu langit, menyembunyikan nafasnya, dan tidak mengungkapkan keberadaannya. Dia menggaruk dengan kedua tangannya, meninggalkan jejak di gunung demi gunung, mengubah dunia dengan teknik sumber, melakukan deduksi, dan ingin menyelidiki situasi bawah tanah dengan hati-hati. Dia adalah satu-satunya guru Yuantian saat ini, dan dia juga salah satu dari sedikit orang yang memiliki pemahaman paling akurat tentang segala sesuatu di alam, gunung, dan sungai sepanjang zaman. Satu demi satu rune muncul di gunung besar, muncul di antara sungai-sungai besar, sesuai dengan matahari, bulan dan bintang di atas, dan terhubung dengan sembilan mata air netar di bawah, yang menggerakkan langit dan bumi. Tak satu pun dari kuda naga, singa emas, skorpio, dan lain-lain. Yang berani mengganggunya, mereka semua menyaksikan dalam diam, membantunya memahami segala sesuatu di gunung dan sungai. Pola Yuantian yang luas terbentuk, menutupi langit dan menutupi pusat pegunungan yang megah ini, mengubahnya menjadi cermin kuno yang cemerlang. Gunung dan sungainya transparan, mengarah langsung ke dunia bawah tanah. Puncak gunung yang megah ini sangat jernih, mengapa seperti cermin? Kedua belas orang suci semuanya terkejut, membuka mata lebar-lebar, melihat ke dalam, dan mengamati dengan cermat keajaiban jauh di bawah tanah. Secara tidak jelas, mereka melihat gagak api sage hebat, dan melihat titik cahaya keemasan di platform abadi, dan nyala api melonjak, menelan dan menyelimutinya. Mata Yevan berbinar. Dia melihat lebih teliti daripada 12 orang suci, dan hatinya terguncang. Sekarang dia dapat yakin bahwa gagak api sage hebat mungkin bukan penduduk asli dari bintang kuno ini. Bintang kuno prajurit surgawi diduga telah diubah oleh kepala makhluk tertinggi, dan gagak api sage agung di pusat siantai jelas memiliki kekuatan darah jinwu kuno. Meskipun ia terlahir dengan bulu hitam dan kilatan cahaya hitam, tidak dapat dikatakan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan gagak emas, nafas paling orisinal mengungkapkan warisan darahnya. Dan telur dewa emas yang dijaganya sangat dekat dengan aura bulu dewa yang terlihat di masa lalu, yang sungguh merupakan hal yang menakutkan. Ada celah di antara alisyevan, dan mata vertikal muncul. Ini adalah semacam kekuatan supernatural yang muncul ketika pintu harta karun tubuh dibuka, dan dapat melihat menembus semua kabut. Makhluk tertinggi jatuh dari keabadian, dan kepalanya berubah menjadi bintang kuno. Tulang depannya sangat luas dan tak terbatas, dan ada cairan aneh di dalamnya, terang dan jernih, seperti nyala api, menari dan menenggelamkan telur dewa di dalamnya, yang sedang menetas. Di Supreme Immortal Terace yang sangat besar, hanya ada genangan air yang penuh dengan pancaran cahaya, jika tidak diperhatikan tidak akan terlihat sama sekali, dan salah mengira itu adalah nyala api. Gagak api sage hebat tidak ada di dalamnya, cairannya hampir tidak merendam telur emas di dalamnya. Apakah ini satu-satunya kekuatan ilahi abadi yang tersisa setelah kematian yang maha tinggi? Yevan berkata pada dirinya sendiri, hatinya terkejut. Ini adalah cairan ilahi yang tersisa dari siantai, pasti mengejutkan dunia, dan mungkin memiliki efek magis yang luar biasa, tetapi sekarang digunakan untuk menetaskan telur dewa. Klan gagak emas Huo Sangsing telah tiba, dan seorang bijak agung sedang menjaga platform perikuno, menunggu dengan tenang kelahiran telur dewa. Menurut Wang Ziwen, gagak api sage hebat sangat misterius dan sangat rendah hati, dan muncul sekitar 2000 tahun yang lalu. Telur emas yang telah menetas selama 2000 tahun dan belum lahir. Yevan merasa pusing. Dikatakan bahwa ada, kaisar, tertinggi di Huo Sangsing, tetapi tidak pernah muncul. Yevan juga mencoba mencari beberapa jejak gagak emas di Sendai, tetapi semua yang terlibat berantakan. Menemukan telur gagak emas misterius di sini hari ini langsung memberinya pemikiran aneh, mungkinkah itu terkait dengan tubuh asli, kaisar. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, dan, kaisar, dari klan Jinwoo tidak muncul. Pada saat itu, para orang suci di luar wilayah telah membuat banyak kesimpulan yang aneh. Huo. Hampir dalam sekejap, Yevan menghapus jejak di gunung dan sungai, dan semua jenis garis menghilang sepenuhnya. Dia membawa ke-12 orang suci dan melarikan diri sejauh puluhan juta mil sebelum berhenti. Bahkan jika dia adalah Yuan Tianxi, dia tidak bisa dengan tidak hati-hati memata-matai orang bijak yang agung, waktu aman sebenarnya hanya tiga napas. Oleh karena itu, setelah melihat segala sesuatu di platform perikuno bawah tanah dengan jelas, dia mengaktifkannya dalam dua tarikan napas, dan melarikan diri ke ujung daratan yang luas, di mana sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kaisar Zun ingin membuktikan tahu, dan kemungkinan besar dia akan gagal. Hal yang paling tragis adalah pria yang dilihatnya di langit berbintang. Kepalanya hancur, galaksi mengelilingi tubuhnya, dan bintang induk yang melahirkan dia berubah menjadi bintang kematian. Itu terlalu tragis. Yevan telah mendengar bahwa makhluk tertinggi klan Jinwu telah mencoba membuktikan tahu, tetapi dia tidak tahu hasilnya. Saya pikir tuan dari klan gagat emas telah mati. Ini adalah satu-satunya darah yang dia tinggalkan. Darah itu dikirim ke sini untuk menyerap esensi keilahian yang abadi dari teras abadi tertinggi, dan untuk mencapai alam tertinggi di masa depan. Sangat mungkin, kemungkinan besar ini adalah putra telur dewa yang menyematkan harapan klan gagat emas. Long ma, singa emas, naga buaya ekor sembilan, orang suci beruang hitam, skorpio dan yang lainnya berdiskusi bersama dan sampai pada kesimpulan seperti itu. Kesimpulan Yevan tidak mengatakan apa-apa, hal yang paling mendesak adalah kembali ke keluarga Lin dan meminta Wang Ziwen untuk mempelajari lebih lanjut tentang masa lalu gagat api sage hebat dan berbagai tindakannya setelah dia muncul. Orang-orang Lin sangat damai, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Semua orang menunggu, berharap Lin Han akan pulih secepatnya, kritik terus-menerus dari dunia luar memberikan banyak tekanan pada semua orang. Melihat kembalinya Yevan, Wang Ziwen menghela nafas lega. Setelah mengetahui apa yang diinginkannya, dia menelepon pengurus rumah tangga tua klan Lin dan memintanya untuk memperkenalkan segala sesuatu tentang gagat api sage hebat secara detail. Beberapa orang tua curiga bahwa dia berasal dari luar domain, bukan biksu dari bintang kuno ini. Meskipun Yevan mendapat beberapa informasi berguna, gagat api sage hebat terlalu rendah hati untuk melihat sekilas rahasianya. Dari zaman kuno hingga saat ini, lebih dari satu orang kuat telah memperoleh nasib abadi di platform peri kuno itu, tetapi diperkirakan tidak satupun dari mereka yang memperoleh sebanyak gagat api sage hebat, dan sekarang telah menjadi guanya, dan tidak ada seseorang dapat memasukinya. Yevan percaya bahwa bintang ini pasti ada hubungannya dengan Istana Surgawi kuno, mungkin itu benar-benar tempat Istana Surgawi melatih dan membesarkan tentara, dan nama bintang prajurit surgawi mengungkapkan segalanya. Klan Jinwu memiliki metode yang sangat kuat sehingga mereka telah menelusuri tempat ini. Apakah mereka menjelajahi segala sesuatu sebelum berabad-abad, mengincar sisa-sisa surga kuno? Dari mana datangnya banyak tempat rahasia di surga? Wang Ziwen menunjukkan ekspresi aneh. Yevan mengangguk dan berkata, itu benar. Saya kira Yowi, Zhang Ziling, dan bahkan Lin Jia, yang pergi ke Istana Abadi untuk kedua kalinya, masing-masing memasuki tempat rahasia berbeda yang tersebar di Starfields di pengadilan surga wikuno. Untuk mewarisi segalanya dari pengadilan surgawi kuno dan ingin menguasai dunia, akankah ada seorang kaisar agung yang akan memerintah seluruh alam semesta? Wang Ziwen bingung. Pada saat ini, seseorang melaporkan bahwa Linhan dalam kondisi sangat baik dan selamat dari krisis, kemungkinan besar dia akan mencapai alam suci agung dalam waktu dekat, dan dia memiliki peluang sukses yang besar. Ini tentu merupakan kabar baik dan mengembirakan. Seluruh bintang kuno diubah dari kepala makhluk tertinggi. Ini benar-benar seperti mitos, sumbu luar biasa. Sayangnya, sayang sekali diambil alih oleh gagat emas. Saya sangat ingin membuat telur burung itu menjadi nasi goreng. Benar, itu pasti cairan peri yang merampas rejeki, dan ternyata menjadi sarang penetasan telur. Kuda naga, naga buaya berekor sembilan, santo beruang hitam, dan lain-lain. Semuanya sangat menyesal. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Yevan bertanya, apa yang istimewa dari bintang kuno ini? Wang Ziwen memikirkannya dengan serius, dan berkata, ada sebuah prasasti dewa yang merupakan sesuatu dari zaman kuno. Di atasnya diukir dengan kata, prajurit surgawi dalam aksara dewa kuno. Itu telah diperjuangkan di dinasti yang lalu, berpindah tangan berkali-kali, dan jatuh ke tangan banyak kekuatan yang kuat. Tidak ada yang diperoleh. Itu adalah artefak tertua di bintang ini. Sayangnya, tablet suci ini jatuh ke tangan keluarga kuno. Peralatan Wang Ziwen berspekulasi bahwa jika itu benar-benar terhubung dengan surga kuno, yang ada hanya prasasti ini, dan itu adalah satu-satunya artefak kuno yang tersisa sebelum berabad-abad. Meskipun istana surgawi dihancurkan, setelah menginjak jalan bintang, Anda dapat melihat sisa-sisanya dari waktu ke waktu, dan mungkin semuanya akan digali secara perlahan, kata Yevan dalam hati. Dengan lambayan tangannya, kedua belas orang suci itu semuanya bersemangat, siap menyerang keluarga Gu, dan meminjam tablet suci ini untuk melihatnya, mungkin mereka dapat menemukan sesuatu yang menakjubkan. Keluarga Wang dan keluarga Lin juga terharu. Mereka telah menanggungnya selama berhari-hari. Sekarang setelah Lin Han pulih, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Selama berhari-hari, keluarga Gu telah membuat gelombang, mengobarkan api, dan bersatu dengan berbagai kekuatan untuk bersiap mengepung dan menekan mereka, tetapi sekarang mereka akan menyerang, dan suasana luar sangat tegang. Kelan hutan telah habis, mereka akan dibasuh dengan darah, tidak ada sehelai rumput pun yang akan tumbuh, dan tidak akan ada yang tersisa. Hei, dalam beberapa hari, para pahlawan dari semua pihak akan menyerang, dan para iblis itu dan marga-marga hutan dari luar kawasan akan musnah dan musnah dari permukaan tanah. Buang dan bersihkan. Ada berbagai macam hirup pikuk di luar. Beberapa orang berteriak-teriak dalam kegelapan, membesar-besarkan suasana bahwa perang sudah dekat dan klan Lin akan binasa kapan saja. Namun, pada hari ini, sekelompok binatang buas dan ras alien menyerang ke depan, seperti dewa binatang dan dewa jahat yang turun ke dunia, mereka menukik menuju keluarga kuno dengan semangat juang yang besar. Tidak ada yang menyangka monster dari luar wilayah itu akan langsung pergi ke Huanglong dan langsung menyerang keluarga Gu di alah yang pertama menyerang, dan aura pembunuhnya menyapu kembali ke Jiuchong Tian. Bersenandung. Tubuh Yevan bergetar hebat, menunjukkan ekspresi yang luar biasa, karena dia merasakan tripod tembaga di tubuhnya bergetar, memancarkan gumpalan cahaya hijau, membuat tubuhnya jernih. Terkait dengan monumen suci berbintik-bintik di depan rumah kuno, Yevan terkejut, bab 1322-100 ribu prajurit surgawi, tripod. Tembaga yang rusak di tubuh Yevan bersinar, dan cahaya hijau membuat tubuhnya jernih, ini adalah pemandangan langka, dan tripod kuno telah pulih dengan sendirinya. Aula suci, ambil prasasti itu. Dia terkejut, mengetahui bahwa itu pasti terkait dengan prasasti besar yang diukir dengan kata, prajurit surgawi, dan itu pasti artefak kuno yang ditinggalkan oleh istana surgawi. Bunuh. Berteriak Syasha Zentian, 12 orang suci menyapu ke depan seperti semburan baja, membunuh segala arah ini adalah sekelompok, setan, menghancurkan segalanya. Serangan musuh, hentikan mereka. Di depan gerbang gunung keluarga Gu, sosok-sosok terbang satu demi satu untuk menghentikan para penyusup, dan segala jenis senjata ajaib terbang. Ini adalah keluarga yang kuat dengan warisan yang sangat dalam dan menakutkan, merupakan keluarga raksasa yang mampu bertahan dalam ujian waktu dan memiliki sejarah yang panjang. Namun, orang-orang di depan gerbang gunung ini tidak cukup untuk melihat, sosok-sosok menjulang di langit, seolah-olah sedang dipanen, berjatuhan berkeping-keping, berlumuran kabut darah, dan berbau amis. Ia runtuh hampir seketika, singa emas bergegas mendekat, membuka mulutnya, menelan dunia, menyedot puluhan ratusan orang ke dalam mulutnya, dan mengubahnya menjadi darahnya dalam cahaya keemasan. Siapa yang berani masuk ke tempat penting keluarga kuno? Dengan teriakan nyaring, orang suci itu terkejut dan membuka formasi pertahanan yang besar. Berbagai garis muncul di seluruh gunung, dan kecemerlangan melonjak ke langit, untuk sementara menghalangi kemajuan ke-12 orang kudus. Keluarga ini memiliki masa lalu yang gemilang, pernah mengabaikan seluruh bintang kuno, dan menguasai wilayah yang tak terbatas, tetapi sekarang mengalami kemunduran, dan tidak ada orang suci yang agung selama lebih dari 10 generasi. Namun, lingkaran sihir yang dibuat oleh para pendahulu tidak boleh diremehkan, hanya di sini, di gerbang gunung terdapat formasi Sien King, dengan energi kacau dan pedang berkabut, menghalangi jalan di depan. Yevan dan yang lainnya berhenti dan tidak melakukan serangan keras, karena target utamanya adalah prasasti tersebut, bukan benar-benar menyerang dan membunuhnya. Satu demi satu puncak indah berdiri tegak, kabut putih mengalir, membuat bagian depannya tampak seperti gua peri, dan air terjunya menjuntai seperti kuda, megah dan supernatural. Siushan menjulang berdampingan, penuh aura dan wangi obat, dan terdapat beberapa bangunan kuno di setiap gunung. Dan di bagian terdalam dari rumah kuno tersebut, terdapat sebuah kota gantung, megah dan megah, dikelilingi oleh awan berbentuk pita. Rumah kuno menempati area yang sangat luas, dengan bunga-bunga eksotis bermekaran di area yang luas, rumput yau beraspal di tanah, dan berbagai hewan langka dan eksotik bermunculan dan bermunculan, merupakan tanah tau yang sangat bagus dan langka. Sejumlah besar pola muncul, terjalin menjadi serangkaian hukum, menjaga hamparan pegunungan yang indah dan area bangunan kuno, sehingga menyulitkan orang untuk melampaui kolam guntur. Di depan gerbang gunung terdapat sebuah prasasti keramat berukuran besar dengan monumen berbintik-bintik dan sejarah yang panjang, merupakan artefak kuno yang sangat istimewa. Di masa lalu, banyak negara besar yang memperjuangkannya, tetapi waktu menghapus ekspektasi masyarakat terhadapnya, dan tidak ada yang bisa mendapatkan apapun darinya, dan sekarang hanya dapat dianggap sebagai peninggalan kuno. Prasasti kuno itu tingginya ratusan kaki, sangat tebal dan megah, namun sayangnya hanya bisa digunakan untuk menghiasi halaman, dan tidak ada kegunaan lain. Yevan datang ke sini untuk itu, menembak dirinya sendiri, penuh kekuatan suci, dan langsung pergi ke monumen kuno, tenggelam dalam lingkaran Raja Suci, mengulurkan tangan besar, dan langsung mengeluarkan monumen itu. Berani! Banyak orang di gerbang gunung berteriak, meskipun monumen ini tidak ada gunanya, tapi ini terkait dengan wajah keluarga gu, jika dirampas berarti mereka tidak kompeten. Seorang bijak kuno bergerak dan menyerang secara langsung. Puluhan ratusan pedang terbang keluar bersamaan, masing-masing seperti bintang jatuh, bersinar terang, dengan energi pedang mengalir secara vertikal dan horizontal, ditambah dengan berbagai serangan dalam lingkaran sihir. Tempat ini sangat indah, seperti gemetar matahari, bulan dan bintang berjatuhan di langit. Yevan mengeluarkan raungan keras tanpa syarat, cincin darah gelap dan kutukan emas di punggungnya menyatu, berubah menjadi lingkaran cahaya dan mekar, seluruh orang itu seperti Raja Peri yang telah melangkah keluar dari gerbang Tuhan, memandang rendah dunia dan memandang rendah dunia kontemporer. Raungan keras ini menyebabkan gerbang gunung keluarga gu langsung hancur, dan bahkan lingkaran sihir di sekitarnya meredup, berbunyi klik, dan menghilang terus-menerus. Dan ratusan pedang terbang tepat di depan mereka diblokir oleh cahaya ilahi Yevan yang menyebar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa, dan semuanya membeku. Dan pada saat berikutnya, mereka pecah inci demi inci, pecah dengan keras, dan berubah menjadi serpihan debu, serutan logam jatuh ke tanah, dan bejana suci berubah menjadi debu. Ini adalah kekuatan Yevan, orang bijak kuno menjadi pucat karena ketakutan, kekuatan tempur macam apa ini? Kidan darahnya melonjak karena keterkejutannya, tujuh lubangnya berdarah, dan tubuhnya bergetar hebat. Kembali! Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dia tidak terburu-buru pada awalnya, dia hanya menyerang dari jarak jauh, dan sekarang dia terbang menjauh. Bab terakhir dari Aula Suci, kekuatan serangan Yevan terlalu kuat, dia menjalankan teknik rahasia tertinggi agama Buddha, menggetarkan kata Om Tianyin, dan riak keluar dari mulutnya, berubah menjadi daobo yang tak terkalahkan. Engah! Cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan tubuh orang bijak kuno yang kuat itu hancur, dan dia tidak bisa lepas dari malapetaka, meski berada begitu jauh, hanya ada jiwa yang sangat redup, dan dia lari sambil berteriak. Di dalam gerbang gunung, banyak wajah murid yang seputih salju. Ini adalah seorang bapak bangsa suci yang hampir berteriak sampai mati. Konsep macam apa ini? Arabianics hanyalah sebuah mitos. Di belakang, mulut singa emas, orang bijak beruang hitam, dan kalajengking kering, dan hawa dingin muncul dari punggung mereka, mereka merasa ada jarak dari Yevan yang tidak bisa dilampaui. Yevan tidak mengejar, tetapi mengangkat tangannya dan menariknya keluar dengan paksa. Prasasti itu bergemuruh, banyak puncak gunung yang indah berguncang, dan prasasti besar dengan ketinggian 100 kaki terlepas dari tanah. Lonceng alarm keluarga Gu berbunyi keras, semua jenis senjata ajaib beterbangan, berseru, tidak ada kekurangan senjata suci, dan bahkan lingkaran sihir setingkat orang suci agung terbuka, menembakkan cahaya ilahi. Yevan mengambil waktu, berjalan keluar dari gerbang gunung dengan prasasti raksasa di tangannya, menoleh ke belakang, dan pergi. Lupakan tentang menjatuhkan keluarga Gu, dan bunuh mereka semua. Tak satupun dari keluarga gelap ini adalah hal yang baik. Sekelompok binatang buas berteriak, ingin menjarah keluarga raksasa ini. Lupakan saja, ada lingkaran suci dharma agung, jika kamu tidak bisa masuk, itu hanya akan menambah korban jiwa. Yevan menggelengkan kepalanya, dia telah mencapai tujuannya, tripod tembaga hijau bersinar, dan dia ingin untuk segera mempelajarinya secara menyeluruh. Sekelompok orang mundur dengan tenang, membuat keluarga gugugup untuk beberapa saat, dan kemudian mengertakan gigi dengan kebencian, kelompok orang ini terlalu sombong. Raja bijak tua dari keluarga kuno keluar dari adat istiadat, hanya selangkah lagi untuk menjadi orang bijak yang hebat, dan Lin Han telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, dan dia telah membuat prestasi besar. Tapi sayang sekali dia adalah salah satunya. Terlambat melangkah. Ketika dia tiba di tanah tak bertuan, Yevan memegang tablet batu dan memperhatikannya dengan cermat. Pada saat ini, tripod hijau di tubuhnya telah berhenti bergetar, menjadi tenang, dan tidak lagi memancarkan cahaya. Namun prasasti itu berguncang, menyusup dari ketinggian seratus kaki, dan akhirnya kurang dari panjang telapak tangan. Ia mendarat di telapak tangannya, seperti sebuah buku besar batu. Di depannya terukir kata, prajurit surgawi, seperti naga dan ular menari di wajan, seperti dewa yang mengaum, ini adalah aksara kuno, aksara yang sangat kuno, dan sekarang Yevan telah menguasainya. Karena setelah berjalan ke kedalaman langit berbintang, ia menemukan bahwa skrip semacam ini adalah karakter kuno yang umum dari semua ras, dan semakin kuat dan kuno ras tersebut, semakin mahir dan menguasainya. Prasasti macam apa ini? Bagaimana bisa menjadi potongan sekecil ini? Long M.A. dan yang lainnya berkumpul dan melihatnya dengan cermat. Tidak ada yang bisa melihat apapun, hanya tahu bahwa itu sangat sulit, kuda naga, singa emas, dan lainnya melangkah maju untuk mencoba satu per satu, tetapi tidak ada satupun yang dapat merusak monumen. Tidak heran jika benda ini tidak dapat rusak selama berabad-abad, dan waktu tidak dapat menghapusnya. Dari segi tekstur saja, ini lebih kuat dari semua jenis artefak suci. Ini adalah peninggalan kuno, dan peringkatnya tidak dapat ditentukan. Untuk mendeskripsikannya, itu mungkin memiliki kekuatan khusus, tapi sayang sekali tidak ada yang menggunakannya sejak zaman kuno. Yevan mengeluarkan tripod tembaga hijau, dan loh batu, yang tidak lebih panjang dari telapak tangan, terus bergetar, jelas luar biasa dan bukan benda mati. Benda apa ini? Seharusnya tidak memiliki banyak latar belakang. Bagaimana jika dibandingkan dengan artefak roh kudus yang muncul di umat manusia tingkat 10? Naga Buaya Ekor Sembilan Bergumam Ketika Yevan memasukkan prasasti itu ke dalam tripod tembaga hijau, tiba-tiba prasasti itu meledak menjadi kemuliaan dan merang terus-menerus, mengirimkan aura pembunuh yang mengejutkan Tianyu. Prasasti kuno itu meletus dengan aura yang menggemparkan bumi, seperti ribuan pasukan yang berlari kencang, orang yang benar-benar terkejut merasakan sakit di gendang telinganya, tulangnya lunak dan uratnya garing, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Aura pembunuh bergulung seperti tsunami menenggelamkan tanah tak bertuan ini, dan Yevan sepertinya melihat lautan orang di sekitarnya, masing-masing tampak seperti dewa dan iblis yang mampu bertahan dari semua pertempuran. Aum Raungan keluar, begitu nyata, kuda naga, kalajengking, singa emas, beruang hitam, dan lain-lain. Semuanya jantung berdebar-debar, dan tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka telah sampai pada zaman mitologi yang paling menakutkan, muncul di di tengah pertarungan yang menentukan antara hidup dan mati di medan pembunuhan. Shadowy, ini adalah sekelompok pejuang seperti dewa dengan semangat juang yang tinggi, seolah ingin menghancurkan langit dan merobohkan sembilan langit. Ini adalah seratus ribu tentara surgawi. Seperti roh kepahlawanan yang abadi, mereka menyampaikan keinginan abadi mereka melalui loh batu dan menghancurkan semua musuh, pada saat ini, mereka mengejutkan ratusan ribu mil di sekitarnya, dan semua makhluk hidup gemetar ketakutan, termasuk para suci. Apa ini? Dua belas orang suci semuanya mundur karena terkejut, hembusan udara dingin mengalir ke tubuh mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi banyak dewa dan iblis dari zaman kuno. Tidak ada perubahan pada tripod kuno, hanya loh batu yang bergetar, dan karakter-karakter kecil yang padat muncul di atasnya, seperti berudu yang berenang satu per satu, misterius dan rumit. Yevan memperhatikan dengan cermat, membaca teks kuno di atas, dan dengan cepat mengendurkan alisnya, ini benar-benar harta karun. Ini adalah keputusan ilahi dari istana surgawi kuno, yang dapat memobilisasi sekelompok pasukan, seratus ribu tentara surgawi, dan ini adalah senjata ajaib yang menakutkan, seratus ribu tentara surgawi dapat dimobilisasi bersama, cukup untuk menekan suatu wilayah. Akhirnya, siling berhenti gemetar, menjadi tenang, dan menjadi sederhana dan bersahaja. Yevan mengeluarkannya dari tripod tembaga hijau dan berkata pada dirinya sendiri, tentu saja, seperti tripod hijau, keduanya milik surga kuno. Tidak heran keduanya bertemu dan memiliki hal-hal aneh. Respon Hatinya penuh dengan pasang surut, ini adalah senjata rahasia, sangat kuat, dapat menjaga medan bintang, itu benar-benar monumen pertempuran kuno. Dia membaliknya dan menemukan ada dua kata di sisi lain, siling, seratus ribu. Menghubungkannya bisa menjadi seratus ribu tentara surgawi, memegangnya dapat mengendalikan seluruh pasukan istana surgawi kuno, dapat menyapu suatu wilayah, menekan satu sisi, sangat kuat. Yevan memejamkan mata dan mencerna apa yang baru saja diperolehnya. Satu-satunya kekurangannya adalah ini bukanlah senjata ajaib yang bisa digunakan oleh satu orang, tapi, senjata besar, langka yang membutuhkan seratus ribu tentara surgawi untuk mengaktifkannya. Mana, moralitas, ranah, dan lain-lain bukanlah syarat pertama untuk mengendalikannya, yang sebenarnya dibutuhkan adalah semangat juang yang tinggi, keberanian yang pantang menyerah, kemauan pantang menyerah, dan kesatuan pikiran. Ini adalah ketetapan ilahi dari istana surgawi kuno, dan memiliki konotasi yang luar biasa. Kondisi ini sepertinya membatasi sesuatu, tetapi sebenarnya itu semacam pemacu. Seratus ribu prajurit surgawi bisa menjadi pasukan yang tak terkalahkan jika mereka bersatu dalam satu pikiran. Ini adalah harta karun. Apakah benar-benar membutuhkan seratus ribu orang untuk mengaktifkannya? Kuda naga, naga buaya ekor sembilan, dan lainnya mengeluarkan air liur. Nenek moyang imajinasi. Ada beberapa formasi pertempuran di prasasti itu, yang sangat kuat, tetapi setidaknya dibutuhkan sepuluh orang untuk melakukannya, mewakili seratus ribu tentara surgawi. Jika Anda bekerja sama, Anda mungkin bisa mengaktifkan prasasti pertempuran itu, tapi saya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang bisa kamu berikan, kata Yevan. 12 orang suci berteriak pada saat itu, ekspresi mereka bersemangat. Prasasti ini adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh surga kuno, mungkin sesuatu yang dikorbankan Kaisar Zun. Setelah sekian lama, mungkin mereka bisa dipegang. Bab 1323 prajurit surgawi telah berakhir. Berakhir dengan suara mendengung, dan prasasti pertempuran diperbesar, mencapai ketinggian ribuan kaki, dengan momentum yang sangat besar, seperti gunung kuno, memancarkan aura yang berdebar-debar, dengan untayan pola dao mengalir di atasnya. Perubahan dan suasana prasasti ini seperti dewa yang dihidupkan kembali, dengan kehidupannya sendiri, dan kemudian melonjak dengan semangat juang, hantu dewa dan iblis, dan roh kepahlawanan muncul satu per satu, seperti aslinya tubuh. Pemaksaan besar-besaran melanda dunia, dan monumen perang mengguncang langit dan bumi. Sangat disayangkan masa-masa indah tidak berlangsung lama. Kerja sama kedua belas orang suci tidak cukup diam-diam, dan pertempuran tidak terkendali. Mereka tidak dapat mengendalikan monumen, dan mereka semua mengelak ke segala arah. Ledakan! Prasasti kuno itu jatuh, melonjak dengan energi. Aduh, aduh! Long M.A. menjerit, menahan rasa sakit yang paling parah, dan hampir hancur menjadi kue, ditekan oleh monumen kuno, dengan hanya satu kaki yang terbuka, bergerak-gerak terus-menerus. Yang lain saling memandang dengan cemas, dan berteleportasi sejauh puluhan mil, takut hal itu akan menyerang dan menimbulkan masalah bagi mereka. Yevan mengerutkan kening. Dua belas orang suci semuanya kuat, tetapi sulit untuk bekerja sama. Mereka semua adalah orang-orang yang sulit diatur. Mengharapkan mereka menjadi satu adalah seperti menjadikan singa emas sebagai vegetarian. Long M.A. mengutuk lagi dan lagi, merangkak keluar dari bawah loh batu, dan mengutuk beruang hitam, buaya berekor sembilan, dan kalajengking karena tidak cukup benar, dan membiarkannya ditekan sendirian, hampir mematahkan tulangnya. Untungnya, paksaan pada tablet suci dikurangi pada saat-saat terakhir, dan tidak mengenainya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mereka mencoba untuk kedua kalinya, mengaturnya sesuai dengan formasi pertempuran kuno, dan dikirim bersama untuk mengendalikan tablet batu, mencoba mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan dunia, tetapi sayangnya gagal lagi. Oh, kali ini, orang suci beruang hitam yang malang itu ditekan, dan tubuhnya yang besar seperti gunung ditekan ke tanah oleh monumen perang. Ia segera menyusut dan menjadi lebih dari satu kaki panjangnya, ia merangkak keluar sebagai beruang mini, dengan mata besar dan berkaca-kaca, menuduh sekelompok orang tidak jujur dan menggunakannya sebagai penghalang. Berhentilah berpura-pura menyedihkan, dasar beruang bajingan yang lebih besar dari gunung, barusan aku duduk di belakang pantatmu, hampir mati tertimpa. Long M.A. berkata dengan marah. Yevan tidak berdaya untuk sementara waktu, dan tidak mungkin mengharapkan orang-orang ini bersatu dalam waktu singkat dibutuhkan serangkaian pertempuran hidup dan mati sebelum mereka bisa rukun. Kunci untuk memobilisasi prasasti ini bukanlah taoisme dan alam, tetapi tekat dan keberanian, dan apakah Anda bisa menjadi satu, tanpa pemikiran lain yang mengganggu. Masing-masing dari 12 orang suci memiliki mentalitas seorang raja gunung, dan tidak satupun dari mereka adalah orang yang keras kepala, sangat sulit untuk membiarkan mereka menahan diri dan mengubahnya menjadi guru yang disiplin. Battle Stele adalah alat besar, yang tak tertandingi dengan latar belakang yang luar biasa, tetapi tidak semua orang dapat mengaktifkannya, sangat cocok untuk master dari ratusan pertempuran, bukan kelompok orang yang sulit diatur saat ini. Baca bersama saya HWN Mix HWN Mix Mouse Pignet harap diingat bahwa Yevan memimpin kerumunan kembali ke Sukulin. Situasi di sisi ini menjadi lebih tegang, ada cukup banyak tentara yang menekan perbatasan, dan perang sudah dekat. Ada monster purba dari ratusan ribu gunung, ras manusia yang kuat, dan penguasa di wilayah laut, aktivitas keluarga kuno akhir-akhir ini benar-benar mencapai hasil yang luar biasa. Yevan mengeluarkan tablet batu keluarga kuno, yang setara dengan menampar wajah mereka sekarang mereka telah mencapai titik merobek kulit mereka, suasananya sangat tegang. Raja Suci tua dari keluarga Hi telah datang, Raja Binatang Suci Trenggiling di pegunungan prasejarah telah tiba, Serigala Kutub telah bermanifestasi, dan Raja Suci Hiu di Laut Barat juga telah muncul. Yang paling penting adalah bahwa nenek moyang keluarga kuno telah meninggalkan adat istiadat. Sekarang beberapa Raja Suci kami sedang berdiskusi. Wang Ziwen memperkenalkan situasinya, sedikit khawatir, ayah mertuanya sangat berkuasa, tetapi bagaimanapun juga, dia belum mengambil langkah itu, jika ada konflik, bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak musuh lama dengan satu musuh. Yevan tertegun, dan berkata, bukankah orang tua itu akan menjadi orang suci yang agung? Mengapa sesuatu terjadi lagi? Wang Ziwen tersenyum pahit, dan berkata, dia ingin memikirkannya beberapa hari lagi, dan merasa perlu untuk menyempurnakan ortodoksi. Yevan sangat terkejut. Orang yang bisa menjadi orang bijak yang hebat adalah seseorang yang sangat berbakat. Orang bijak tua dari klan Lin ini benar-benar luar biasa, dan dia masih bisa menahan napas dalam keadaan seperti itu. Wang Ziwen berkata, ini harus ditunda selama beberapa hari. Untuk saat ini, satu-satunya cara untuk mengambil inisiatif adalah dengan memaksa mereka untuk menghalangi mereka dan untuk sementara membuat mereka bingung tentang situasinya. Yevan mengangguk dan berdiskusi dengannya untuk waktu yang lama. Saat ini, klan Lin juga telah bersatu dengan beberapa orang kuat, seperti Raja Naga dari Laut Cina Selatan, Raja Sagi dari Tiongkok dan Vietnam, dan sebagainya. Bang! Sebuah gunung spiritual hancur berkeping-keping di daerah luar klan Lin, dan gelombang kuat melonjak di sini. Ini semacam provokasi. Mereka sedang menguji realitas klan Lin. Pertempuran akan dimulai kapan saja. Saat ini, mereka ingin melihat apakah ada orang kuat dari klan Lin yang bisa membantu selain 12 orang suci. Kamu klan Lin, mengapa kamu melakukan ini? Kamu terlalu ambisius. Kamu berkolusi dengan setan asing dan ingin memusnahkan warisan utama di planet kuno tentara surgawi kita. Ini tidak bisa dimaafkan. Di tanah suci ini, seorang Raja Bijak memiliki tiba. Itu adalah Raja Bijak dari keluarga Hi. Kata Wang Ziwen, ini adalah tuan yang hebat terakhir kali Hi Kun dan Hi King yang berani datang menyerangnya dengan paksa, itu karena orang ini bertanggung jawab atas klan. Segala macam taoisme datang, dan ada juga bujukan yang baik hati, menyatakan bahwa selama Sukulin menyerahkan pemimpin iblis asing, artikel ini akan terungkap dan mereka tidak akan dimintai pertanggung jawaban. Dalam dua hari berikutnya, kawasan itu menjadi sangat tegang, dengan kehadiran beberapa Raja Suci di puncak dan segala macam hiruk pikuk. Serahkan iblis dari luar wilayah, dan pulihkan kedamaian planet kuno prajurit surgawi kita. Hancurkan semua penyusup, bawa mereka ke pengadilan, dan pulihkan keharmonisan dan ketenangan planet kuno prajurit surgawi. Sebuah ukuran besar sejumlah biksu datang dan memaksa istana, mereka adalah murid dari beberapa kekuatan besar, membuat keributan di langit, menjadikan Yevan menjadi Raja Iblis yang kejam dan ganas. Tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk mengungkapkan niat egois mereka untuk menyingkirkan Lin Han dan merebut pil abadi sembilan putaran, sekarang mereka telah membangun kebenaran yang besar, menyerukan semua orang kuat dari bintang kuno prajurit surgawi untuk bergabung untuk menghancurkan penjajah asing. Tentu saja, mereka juga menyatakan bahwa akan menjadi pencapaian besar jika klan Lin kembali dari jalan mereka yang tersesat dan membantu semua orang membunuh iblis. Satu-satunya hal yang ditakuti orang-orang ini adalah Lin Han. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya sekarang. Ini adalah musuh lama yang membuat mereka takut. Mereka takut ini adalah permainan yang dia buat, menunggu mereka untuk melompat masuk. Lindungi prajurit surgawiku, jaga wilayahku, dan serahkan pemimpin jahat itu. Sekelompok orang berteriak, mendesak orang-orang Lin untuk memahami kebenaran dan mengutamakan situasi secara keseluruhan. Situasinya tidak baik, kata Wang Ziwen sambil mengerutkan kening beberapa orang diam-diam beroperasi, mencoba membujuk salah satu dari tiga orang bijak untuk menargetkan keluarga Lin. Kedua belah pihak mengulur waktu dan tidak berani bertindak gegabah. Kelompok orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan pil abadi sembilan putaran dan mereka memiliki semacam kebenaran yang terlibat. Mereka ingin menggunakan kekuatan seluruh bintang kuno untuk membasmi kita. Long M.A. dan yang lainnya marah. Selama periode ini, Wang Ziwen dan yang lainnya secara alami melakukan banyak pekerjaan, mengorganisir sejumlah besar kekuatan untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari keluarga Gu dan keluarga Hi. Daerah ini sedang mengalami arus bawah. Ini bukan masalah besar. Yevan memanggil Loma, Golden Lion, Black Bersin, dan lain-lain. Kedepan, Dan menyuruh mereka untuk mengirim, berkonsentrasi untuk menarik keluar-keluarga Hi yang lebih lemah, menekan dan membunuh mereka dengan paksa, dan menghalangi semua orang. Keesokan harinya, keributan terjadi, dan keluarga Hi diserang, meskipun mereka dilindungi oleh lingkaran sihir kuno, mereka masih cacat dan hampir tercabut. Begitu berita ini keluar, seluruh bintang kuno terguncang, semua orang tahu bahwa itu pasti serangan balik klan Lin, dan mereka mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Pada saat yang sama, gua Changlong Artik ditembus oleh Yevan, membunuh hantu dan menangis, dan mayat-mayat berserakan di seluruh lapangan. Dunia terguncang lagi. Raja binatang suci Changlang adalah penjahat hebat. Dia biasanya duduk di utara dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Sekarang guanya dibobol oleh seseorang. Sungguh mengejutkan. Kini Raja binatang suci Changlang sedang berjalan bersama keluarga gu sambil mengibarkan panji kebenaran yang membuat banyak orang tidak berdaya. Pada saat ini, ketika orang-orang terkejut, mereka juga sangat bersemangat, alangkah baiknya jika membunuh beberapa monster jenis ini lagi. Raja Serigala suci sangat marah, dan segera kembali ke kutub utara, ketika dia mengetahui bahwa putra kesayangannya telah ditangkap, seseorang memperingatkannya untuk lebih jujur baru-baru ini. Dia segera menghancurkan gunung dan sungai, dan pergi jauh ke selatan, menuntut agar keluarga gu dan yang lainnya secara agresif menyerang suku Lin dan mengalahkan musuh sepenuhnya. Tapi Raja Petapa Trenggiling, Raja Petapa Hiu Sihai, dan lain-lain. Semuanya takut, dan pergi dengan tergesa-gesa, takut seseorang akan mengincar gua dan mencuri halaman belakang rumah mereka. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Ziwen berada dalam keadaan putus asa, dan secara pribadi mengunjungi dua senior lainnya kecuali gagak api sagi hebat, karena takut mereka akan dibujuk untuk meninggalkan gunung. Di sisi ini, Yevan melawan dan membunuh, serta melakukan gerakan yang kuat, yang benar-benar membuat beberapa orang ketakutan. Bunuh Raja Suci Tua dari keluarga Gu, Raja Serigala Suci dari Serigala, Nenek Mo yang keluarga Hi, Raja Suci Hiu di Laut Barat, Trenggiling Terhormat di Pegunungan Prasejarah, dan lain-lain, akhirnya mengambil tindakan. Lingkaran sihir kuno berkedip-kedip dan terus-menerus ditembus, dan kemudian satu demi satu sumber pola surga muncul, mengubah dunia dan mencegah Nenek Mo yang menyerang dan membunuh. Ini adalah pertempuran berdarah, Yevan duduk di kota dan menggunakan arai pola Yuantian yang diatur dengan cermat untuk menjebak beberapa master. Keluarga Lin, keluarga Wang, dan Raja Naga Laut Cina Selatan serta Raja Suci Zonghui yang datang untuk membantu semuanya mengambil tindakan, menyergap dalam formasi, dan berperang melawan musuh yang kuat. PFFT Yevan berteriak, dan di bawah pandangan banyak orang yang tak terbayangkan, dia membagi sosok nomor. Dua dari keluarga kuno, seorang bijak Wang Li, menjadi dua bagian dengan tubuh suci, dan membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Darah menghujani seluruh langit, bumi diwarnai merah, kuda naga, singa emas, dan lain-lain juga bertempur, bertempur di mana-mana, dan tempat itu mendidih. Pada akhirnya, paksaan besar muncul, turun dari luar wilayah, Lin Han muncul, berhasil selamat dari kesengsaraan suci besar, bertahan di sekitar jejak jalan seperti dewa kuno, dengan kekuatan ilahi dan aura yang luar biasa. Tidak ada ketegangan dalam segala hal. Keluarga Gu, keluarga Hi, Serigala Kutub, Raja Hiu, Yang Mulia Terenggiling, dan lain-lain. Semuanya jatuh dan berubah menjadi hujan darah. Di depan orang bijak agung, mantan lawannya adalah tidak cukup untuk dilihat. Pemenang dan pecundang, belum lagi keluarga Gu, keluarga Hi dan lainnya yang menyembunyikan niat jahat, ingin mencegah Lin Han menjadi orang bijak yang hebat, dan berperang demi ramuan sembilan putaran, dan dikutuk oleh semua pihak setelahnya. Mengalahkan. Perang tidak pernah membawa kebaikan, dan secara alami akan ada pemersihan berikutnya, beberapa kekuatan besar akan bangkit, sementara beberapa akan menjadi masa lalu dan terkubur dalam debu sejarah. Gelar iblis besar di wilayah luar menghilang, dan Yevan serta yang lainnya menjadi tamu dari semua pihak bintang prajurit surgawi kuno. Mereka tinggal selama sebulan untuk mendapatkan wawasan tentang Dao, memahami kehebatan bintang kuno ini, dan memutuskan tempat untuk melatih dan membesarkan prajurit di pengadilan surgawi kuno. Dengan dibasminya semua orang suci dari keluarga Gu dan keluarga Hi, seluruh bintang kuno kembali tenang, dan empat orang suci agung duduk sebagai pemimpin, mengantarkan era yang damai dan tenteram. Hati-hati! Yevan berbalik, melangkah pergi, dan memulai perjalanan lagi. Wang Ziwen melihat mereka pergi diam-diam, memperhatikan mereka menjauh dari bintang kuno prajurit surgawi. Menarik peti mati di kowon mengubah lintasan hidup mereka dengan kehidupan yang benar-benar berbeda, dimanakah jalan kembali, dan bisakah mereka berkumpul lagi? Tak satu pun dari mereka yang tahu. Langit berbintang sangat luas, bahkan Kaisar Agung hanya bisa mekar sesaat dalam waktu yang lama, menerangi alam semesta sejenak, siapa yang bisa abadi. Wang Ziwen menghela nafas, jalannya berbeda dari Yavan, dan pilihan pribadinya berbeda. Ayah, apakah ayah juga ingin mendaki jalan menuju surga dan menyanyikan lagu, pergi ke kedalaman alam semesta untuk berkompetisi, menyaksikan zaman sejahtera dan sejahtera, dan menyambut datangnya zaman keemasan mitologi. Wang Chen bertanya, Itu bukan caraku. Bersamamu, aku tidak ingin mengubur tulangku di luar wilayah. Menurutku, tempat ini adalah tempat paling makmur, dan ini adalah duniaku yang hebat, kata Wang Ziwen. Ayah, mari kita lihat kampung halamanmu di masa depan, kata Wang Sebelas bersemangat. Oke. Wang Ziwen mengangguk, tetapi hatinya merasa tersesat, bab 1324. Pangeran Wang memiliki hati yang sedih, dan suasana hati yang berbeda memiliki adegan yang berbeda. Yevan berjalan di jalan menuju surga, tampak bebas dan mudah, tetapi dia juga memiliki suasana hati yang berbeda, menyaksikan dunia yang makmur dan sejahtera, dan menyambut segunung tulang. Gunung dan sungai sangat indah dan berlumuran darah. Pada akhirnya, saya tidak tahu kemakmuran dan kemakmuran siapa itu. Atau apakah itu sebuah adegan kesedihan dan tragedi? Yevan kembali ke jalan utama, memasuki bekas kota suci umat manusia, dan memulai perjalanan baru, berjalan di sepanjang jalan kuno ini, menyaksikan bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan terbit dan terbenam. Jalan bintang tidak terbatas, dan yang kuat selalu kuat. Dia terbiasa melihat hidup dan mati di sepanjang jalan, dan dia telah melihat banyak kehancuran. Pada tahun berikutnya, Yevan hampir menjadi solo traveler, dan sulit untuk bertemu dengan trialist lainnya, karena dalam waktu yang lama, ia melaju di jalan cabang di luar wilayah. Sama seperti ras manusia tingkat ke-30 yang dapat mengarah ke bintang kuno prajurit surgawi, tingkat berikutnya juga memiliki cabang seperti itu, tetapi kehidupan sulit ditemukan, dan beberapa di antaranya merupakan area terlarang yang tidak berpenghuni. Yevan tidak takut akan kesulitan dan bahaya, dan terus menyeberang, menerobos penghalang sepanjang jalan, mengasah dirinya sendiri. Beberapa dari tanah kuno ini telah ditinggalkan selama 100 ribu tahun, sementara yang lain lebih tua, dan sekarang hanya terbuka bagi beberapa orang kuat untuk memilih untuk melanjutkan perjalanan. Jalan cabang kuno sangatlah sulit, penuh kesulitan, dan banyak bahaya, di mata banyak orang, jalan tersebut adalah jalan buntu. Anak muda, jalan cabang emas adalah pilihan pertama, karena itulah jalan kembali bagi yang terkuat, dan pahlawan terdalam akan mencari tempat percobaan yang kuno. Dalam perjalanan, seorang lelaki tua pernah berkata demikian. Yevan secara tidak sengaja mengetahui bahwa di bagian terdalam alam semesta, terdapat tempat uji coba emas bagi mereka yang bersaing untuk jalan kaisar, dan banyak dari mereka berada di jalan cabang. Yevan bergerak maju dengan tegas, menerobos satu demi satu, mengasah dirinya sendiri. Waktu berlalu, dan hampir dua tahun telah berlalu dalam sekejap mata, Yevan telah menghadapi lusinan pertempuran, besar dan kecil, dan bergerak maju dengan kuda naga, singa emas, dan lain-lain, dan tiba di tingkat manusia yang kelima puluh. Balapan Dia berhenti di sini karena ini adalah tempat yang aneh, setengah ratus lintasan, jumlah jalan, ini adalah tanah suci yang sangat penting. Au Kuda naga, orang suci beruang hitam, dan yang lainnya semuanya merauh, mereka telah menghantui area terlarang selama dua tahun terakhir, berjalan di area sepi sepanjang tahun, dan mereka bahkan tidak dapat melihat bulu-bulunya. Burung mereka muak dengan hal yang monoton ini. Aula suci, akhirnya akan memasuki tanah kehidupan kuno. Saya tidak sabar dan ingin segera tiba. Ini adalah kota-kota raksasa yang megah, lebih megah dari yang pernah saya lihat sebelumnya, mengambang di alam semesta, datang ke terasa megah jika dilihat dari dekat. Yevan dan kelompoknya memasuki kota dengan lancar. Di pagi hari, matahari pagi bersinar terang, dan tetesan embun mengalir di pepohonan indah dan tanaman merambat kuno di pinggir jalan, yang dipantulkan sinar matahari seperti mutiara kristal, jernih dan cerah, penuh vitalitas. Kota kuno ini sangat sepi, bermandikan cahaya pagi. Seluruh kota memiliki lapisan cahaya keemasan yang mengalir, terlihat husuk dan sakral. Secara khusus, bangunan-bangunan kuno yang ditaburi cahaya keemasan di punggung bukit dan aula raksasa, menjadikannya semakin husuk dan megah, membuat orang ingin beribadah dengan husuk dan merasakan kedamaian di hati. Kota kelima puluh umat manusia ini megah dan sangat tidak biasa begitu Yevan masuk, dia merasa tanda dao tertutup rapat di sini, hampir menyatu dengan dao. Au. Lolongan kuda naga menembus ketenangan pagi hari. Kota kelima puluh umat manusia, jalanannya sangat lebar dan dilapisi dengan batu biru, singa emas, naga buaya berekor sembilan, santo beruang hitam dan lainnya menyerbu masuk, seperti banjir bandang, menyebar ke seluruh jalan kuno. Beberapa orang berdiri di atas batu biru, atau duduk bersila di platform tau, mengembuskan esensi langit dan bumi, dan pilar udara putih keluar dari mulut dan hidung mereka, membuat guntur. Banyak orang membuka mata dan melihatnya secara bersamaan. Bintang kaisar terkubur, sakramen manusia ada di sini. Seseorang mengatakan sesuatu, yang segera menimbulkan keributan. Banyak orang melihat ke samping dan menatap mereka tanpa henti. Jalan langit berbintang kuno terputus selama lebih dari 20 tahun, Yevan tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan dia baru mencapai tingkat kelima puluh umat manusia hingga hari ini, yang tentu saja menyebabkan kegemparan. Beberapa prestasinya di tingkat ke-10 umat manusia telah diwariskan satu demi satu, identitasnya sangat sensitif, sehingga secara alamiah ia diperhatikan dan diperhatikan oleh sebagian orang. Namun, jalan kuno tersebut telah terputus selama lebih dari 20 tahun, dan pencapaian yang telah dicapai sangat kabur. Tentu saja, satu hal yang bisa dipastikan orang adalah bahwa Yevan sangat kuat. Dia membunuh komandan kota suci umat manusia, membunuh keponakan petugas penegah hukum, dan merampas pakaian suci penegah hukum dan tatanan ilahi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terputus oleh jalan kuno, sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh orang-orang. Ini adalah ekaristi penguburan bintang kaisar. Akhirnya tiba. Jalan kuno berikut ini ditakdirkan untuk tidak sepi, tapi saya tidak tahu apakah orang-orang di jalan depan akan menemukan cara untuk kembali dan melawannya. Banyak orang yang menantikannya, dengan wajah ada warna yang aneh di wajahnya. Kota umat manusia yang kelima puluh ini sangat megah dan menampung populasi yang besar, banyak orang yang menghirup cahaya pagi, termasuk para penguji dan penduduk asli. Ini adalah kota kuno yang istimewa, terletak di kota suci kelima puluh umat manusia, bahkan anak-anak pun tahu cara berlatih ki, mengembuskan nafas, dan mempraktikkan taoisme, dan ada banyak guru di kota ini. Kota berusia setengah ratus tahun, jumlah hari, kota besar ini luar biasa, begitu banyak praktisi yang terdampar, apa yang mereka cari, atau apakah mereka menyadari kebenaran, kata singa emas. Semua orang memperhatikanku. Tidak ada cara lain. Kemana pun aku pergi, aku akan menjadi fokus perhatian, kata Long M.A. dengan berani, merasa sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Di pagi hari, cahaya keemasan bersinar di mana-mana, dan sekelompok binatang suci dan ras alien bermandikan cahayanya, tapi mereka juga sangat kuat, memang benar, banyak mata orang tertuju pada mereka. Kuda ini sangat bagus, kata salah satu biksu yang sedang menghembuskan nafas dan berlatih ki di pinggir jalan. Mendengar kata-kata tersebut, kuda naga itu mengangkat kepalanya yang besar, dengan postur menjadi satu-satunya yang merupakan satu-satunya yang menjadi satu-satunya, memandang rendah dunia dan hutan belantara. Dan melangkah maju dengan arogansi. Hei, pemuda itu sungguh luar biasa. Dia benar-benar menyerahkan begitu banyak binatang suci. Jual kuda bodoh ini kepadaku. Di pinggir jalan, seorang lelaki bertubuh besar dengan wajah berjanggut membuka mulutnya, sangat kekar, seperti seekor hitam menara besi. Ryoma tiba-tiba terbangun dari keadaan di mana dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, menoleh, menajamkan telinganya, menatap mata lonceng tembaga besar, dan menatap tajam. Sialan, restoran daging keledai. Long M.A. melihat papan nama emas di belakang pria besar itu, dan tiba-tiba paru-parunya meledak. Dia berdiri dan hendak bergegas. Toko ini menjual daging keledai berkualitas tinggi, dan kadang-kadang daging kuda. Pria besar itu menggosok tangannya, tampak seperti tukang daging, memandang ke atas dan ke bawah naga dan kuda, memetik dan memetik, memuji dan mengkritik gemuk dan kurus. Ayo, mari kita hancurkan toko ini bersama-sama. Long M.A. merau, memanggil naga buaya ekor sembilan dan yang lainnya untuk menyerang bersama. Yevan tidak bisa berkata-kata, pria besar ini benar-benar tidak asli, jadi menggoda naga dan kudanya, tapi dia benar-benar keras kepala, dia terlihat seperti seorang master. Long M.A. sangat bergensi di antara 12 orang suci, dengan suara mendesing. 11 orang lainnya bergegas maju bersama, dipenuhi dengan prestise suci, dan hendak bergerak. Oh, sayang-sayang, aku telah bertemu dengan utusan yang tidak bermoral, seseorang berbisik tidak jauh dari sana. Yevan tertegun, menunjukkan warna yang aneh, ini sebenarnya utusan kota ini, mengapa dia seperti ini? Apa? Kamu utusannya, provokasi kami dulu, dan aku akan membela diri dulu, dan menekanmu dulu. Long M.A. cukup mendominasi, menyerukan yang lain untuk melakukannya. Dengan kilatan cahaya, kipas daun catail yang menerima utusan itu mengulurkan tangan besarnya, menutupi dunia, menutupinya, dan hendak menghancurkannya dengan tangan terangkat. Tuan utusan penerimaan, mengapa ini? Yevan mengubah bentuknya, berdiri di depan kuda naga, dan menyapanya dengan tangan emas besar, cahayanya bersinar terang. Utusan itu menarik tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada gunanya berjuang keras denganmu. Dia tidak merasa malu sama sekali, dan mundur dengan tenang. Senior adalah utusan kota ini, mengapa kamu membuka restoran di sini? Yevan bertanya, Yah, utusan adalah manusia, dan mereka juga perlu hidup, kata pria besar itu dengan perubahan hidup, tapi tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia terlihat agak aneh di mata pamannya. Aku menyodok, pamanmu, benarkah membuka restoran daging keledai? Mata long ema melebar dengan marah, amarahnya berkobar, dan dia siap menerkamnya kapan saja, dan berkata, kamu telah menghina keagungan ini duduk. Datang dari jauh, hanya untuk menyapa. Pria besar berjanggut seperti jarum baja berkata sambil terkekeh. Ini adalah utusan kota kelima puluh umat manusia, dia kuat, tetapi dia tidak memiliki keagungan di tengah dunia, sangat berbeda dari utusan yang pernah dia lihat sebelumnya. Kuda naga memandangnya dari atas ke bawah, dan tahu bahwa tuan ini sangat sulit untuk diprovokasi. Karena pihak lain mengatakan demikian, ia tidak ingin membuat masalah, dan berkata, orang tua, jangan memberi contoh. Untuk menebus kesalahannya, saya mengundang Anda untuk makan daging kuda. Utusan itu dengan hormat mengundang, menyapa Yevan dan Scorpio. Aku akan menyodoh. Long Ma sangat marah, mengangkat kukunya dan menginjaknya, dia belum pernah melihat resepsionis yang begitu tidak ramah, dan paru-parunya meledak karena marah. Di kejauhan terdengar bisikan. Utusan itu disiksa oleh seekor keledai tua saat itu. Sudah 4.000 tahun berlalu, dan saya masih memikirkannya. Saya tidak tahu berapa banyak daging keledai yang saya makan. Seperti monster, aku juga tidak menyambutmu. Mendengar ini, kuda naga hampir menyemburkan darah. Ia dikandung oleh aura langit dan bumi, bukan tubuh fana, dalam arti tertentu, itu adalah sejenis roh suci, dan ia sebenarnya dianggap sebagai kerabat dekat keledai. Tentu saja, tidak ada pertempuran pada akhirnya. Meskipun pemandu itu dipukuli secara menyedihkan oleh seekor keledai tua, dia tidak akan main-main dengan penguji karena hal ini. Dia adalah orang aneh yang bermain game di dunia manusia. Hei, jika kamu bertemu keledai tua di depan, kamu harus berhati-hati. Di restoran daging keledai, pemandu itu memasang wajah pahit, mengatakan bahwa dia mungkin akan menemuinya di kedalaman langit berbintang. Sekelompok binatang buas yang tercerahkan secara munafik, dipimpin oleh Longma, mereka senang mendengar dan melihat penampakan orang yang didimbing. Kebahagiaan didasarkan pada penderitaan orang lain, orang-orang ini semuanya berhati jahat saat ini. Yevan, orang bijak beruang hitam, singa emas, dan lain-lain. Bersenang-senang makan, dan angin bertiup kencang. Secara alami, ketika kekuatan mereka mencapai ranah mereka, mereka tidak perlu makan seperti ini. Itu hanya sejenis dari kenikmatan makanan lesat. Nak, kalau kamu sudah cukup makan dan minum, kamu boleh menangis kalau kamu mau. Yevan terkejut, tidak tahu apa lagi yang akan dia lakukan. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu makan untuk kami? Ryoma berubah warna dan berteriak tajam. Daging kuda, kata pemandu itu dengan sangat sederhana. Old clapper. Long M.A. berteriak dan bergegas kekejauhan. Ayo kita berkeliling dan berkenalan dengan kota kuno ini. Singa emas, beruang hitam bijak, dan yang lainnya semuanya melarikan diri, berpikir bahwa tinggal bersama utusan itu berbahaya. Ketika mereka pergi, utusan itu tampak serius dan berkata, umat manusia tingkat kelima puluh sangat penting bagi Anda, ada beberapa tempat yang perlu Anda kunjungi. Melihat dia begitu serius, Yevan tidak mengerti mengapa, saya tidak tahu apa maksudnya. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya, pemandu itu menghela nafas. Mereka langsung menuju ke pusat kota kuno, di mana terdapat sebuah rumah besar, meliputi area yang sangat luas, dan memiliki area taman yang luas, dikelilingi oleh beberapa puncak gunung. Pada hari kerja, tidak ada yang bisa masuk, tertutup debu, dan dijaga oleh barisan yang menakutkan. Mencicit Kangdang Pemandu membuka formasi kuno, membuka gerbang kuno, dan membawa Yevan masuk. Begitu dia masuk, dia mencium bau darah bab 1325, mengubur tulang di negeri asing. Ini adalah rumah besar yang menggabungkan taman, istana, dojo, dan lain-lain. Bisa disebut megah dan megah, tapi setelah memasuki pintu, ditumbuhi absintus dan sunyi. Semburan bau darah datang dari dalam mensyahan. Ada lingkaran sihir di luar. Tidak ada lingkaran pembunuhan di jalan di dalam mensyahan, dan bisa saja dilewati sepanjang jalan. Pohon-pohon kuno menghalangi sinar matahari, dan halaman sudah penuh dengan berbagai tanaman merambat dan rumput liar. Jantung Yevan berdebar-debar, dan dia merasakan nafas yang familiar. Berkibar, beberapa burung pegar melompat dan melarikan diri dari sarang rumput dengan mengepakkan sayap. Tak jauh dari situ, seekor kelinci liar melompat dan berlari dengan liar. Sudah lama rusak, dan rumah tuan kota nominal ini tidak dihuni selama bertahun-tahun. Jika fondasi dan balok tidak dibangun sesuai dengan diagram formasi kuno, maka akan rusak. Di depan, bau darah tercium, semakin kuat dan kuat. Pada saat yang sama, darah di tubuh Yevan terbakar dan perlahan mendidih. Ini adalah. Dia tahu tempat apa ini, dan merasa sedih pada mantan orang bijak. Di dalam mensyah, di hutan serigala kuno, banyak tanaman merambat dan pohon raksasa yang menenggelamkan atau bahkan membanjiri bangunan, namun di area yang sangat luas, tidak ada rumput yang tumbuh. Warnanya merah menyilaukan, membentuk genangan air, lebih dari satu tempat, dihiasi titik-titik, tiap genangan tidak besar, hanya beberapa meter, tetapi saling terhubung, tingginya ratusan kaki. Darah. Itu adalah genangan darah, tersebar di tanah luas ini. Selain itu, tidak ada tumbuh-tumbuhan, gundul, dan bau darah yang menyengat, dan si dapat mencium baunya saat memasuki mensyah. Darah suci di tubuh Yevan melonjak, dan dia merasakan genangan darah ini, yang berasal dari sumber yang sama dan berasal dari sumber yang sama. Ini adalah resonansi dan panggilan melintasi ruang dan waktu. Yevan tidak bisa melihat emosi, dan menonton dalam diam. Darah Ekaristi. Seperti bagian dalamnya, ia memiliki karakteristik yang tidak dapat dihancurkan dan kuat, namun yang tidak disangka orang adalah bahwa zaman kuno telah berlalu, dan belum mengering. Di dalam lubang, warnanya merah cerah, dan di sejumlah kecil genangan air di dalam, gumpalan cahaya keemasan samar bersinar, yang merupakan kekuatan ilahi yang belum hilang. Harus dikatakan bahwa darah tubuh suci itu sombong, bahkan setelah ratusan ribu tahun, darahnya belum menggumpal, dan kekuatan abadinya belum habis. Ini bukan benda suci biasa. Dulu tidak terkalahkan. Sayang sekali, tapi dicegat dan dibunuh di sini, kata utusan itu. Di jalan langit berbintang kuno ini, beberapa pertempuran akan dikenang selamanya, beberapa bentuk fisik menarik perhatian, dan beberapa bintang kuno tidak terbatas. Menurut apa yang dikatakan utusan itu, tubuh sakramental manusia ini memiliki keberuntungan yang baik, dan cobaan di jalan kuno tidak ada gunanya baginya, dia hanya ingin naik ke tingkat tertinggi untuk melihatnya. Namun, di era itu, ada juga perawakan yang tak tertandingi dan mendominasi, mendengar bahwa dia telah datang, dia dengan sengaja kembali dari kedalaman jalan langit berbintang kuno, melakukan pertempuran tiada tara, dan akhirnya membunuh orang suci manusia. Dalam pertempuran itu, dunia runtuh, jalan bintang hancur, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta hancur, miliaran kaki tubuh dharma hancur, dan darah berjatuhan dari luar wilayah kekuasaan. Bisa dibayangkan kengerian pertempuran yang menggemparkan dunia itu, yang bisa disebut sebagai pertempuran langka di zaman dahulu kala, tercatat dalam sejarah Perang Tuhan. Saat itu, seluruh jalan kuno menjadi gila karena hal ini, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas ke sini, untuk menyaksikan pertempuran ini, mereka semakin dekat, dan sejumlah besar biksu terpengaruh oleh pertempuran tersebut, dan tewas dalam alam semesta. Akhir dari pertempuran itu memiliki dampak yang luas, dan setelah bertahun-tahun, pertempuran itu tidak dapat ditenangkan, ini dikenal sebagai salah satu pertempuran paling menakutkan di jalan kuno. Setelah bertahun-tahun, mensyang tersebut masih ditutup dan orang luar tidak diperbolehkan mendekat, untuk menjaga darah di sini, cukup menjelaskan semuanya. Ini adalah evaluasi tertinggi untuk dinilai sebagai pertempuran para dewa, dan itu dicatat dalam buku-buku kuno, harus diketahui bahwa banyak orang suci besar sepanjang zaman, dan bahkan pertempuran paling mulia dalam hidup Kaisar Zun, tidak memenuhi syarat untuk menjadi termasuk dalam seleksi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan berguguran, dan taman sangat sunyi, yang membuat orang merasakan kesumbuhan dan kesedihan. Mereka menginjakan kaki di jalan kuno secara terpisah, dan darah beberapa orang tumpah di luar wilayah, dan tulang-tulang mereka dikuburkan di negeri lain. Dan beberapa orang ini, ketika mereka berada di Beidou saat itu, mereka semua memiliki perbuatan baik, memaksa matahari, bulan, gunung dan sungai, dan membuat prestasi besar di dunia, tetapi mereka berakhir seperti ini secara tidak terduga. Menekan kekacauan, menekan dunia, dan menjadi sangat brilian. Namun pada akhirnya, dia dibunuh di luar wilayah dan dikuburkan di negeri asing. Yevan merasa sulit menerimanya. Noda darah dan pemandangan yang menyedihkan ini membuatnya sulit untuk menerima bahwa manusia suci yang dulunya kuat dibunuh seperti ini, yang membuat orang sedih. Tidak apa-apa jika dia sangat kejam, dia jelas membuat prestasi besar, tapi dia berakhir di jalan kuno langit berbintang seperti ini. Genangan darah masih ada, menumpahkan kesedihan seumur hidup. Tidak ada benar atau salah di jalan kuno, para kaisar bersaing untuk mendapatkan supremasi, kemenangan yang kuat, kejam dan kejam. Lawan itu benar-benar tangguh. Berdiri di puncak kemanusiaan, ia juga merupakan fisik yang tak terkalahkan. Ia telah menjadi musuh ekaristi sejak zaman kuno. Generasi manusia telah bertemu satu demi satu, dan pertempuran pun pecah. Langit berguncang dan alam semesta bergetar. Kata utusan itu. Yevan terdiam, memulai jalan ini sama saja dengan meninggalkannya, semua orang harus siap mental untuk tujuan seperti itu, yang kuat akan maju, yang kalah akan binasa. Ia beribadah dalam diam, berjalan mengitari genangan darah, dan merasakan semacam penyesalan dan kesedihan di zaman dahulu, siapa yang rela mengakhiri tirai seperti ini. Ada sangat sedikit benang emas di dalam darah, dan utusan tersebut menjelaskan bahwa sebagian darinya dimurnikan dan diambil oleh generasi selanjutnya, dan digunakan untuk memurnikan obat, jika tidak, keilahian juga akan dikembalikan ke langit dan bumi. Darah tubuh suci sangatlah aneh, mula-mula perlahan berubah dari merah cerah menjadi emas, dan ketika akhirnya mencapai keadaan Dzogchen, perlahan akan memudar dari warna emas dan kembali menjadi merah cerah. Senior, istirahatlah dengan tenang. Yevan berkata dengan tenang. Dia melihat kekedalaman alam semesta, seolah ingin melihat melalui jalan kuno, karena di jalan di depannya, ada musuh lama. Dalam kehidupan ini, fisik seperti itu muncul kembali, dan dia juga akan bertemu dengannya, sama seperti tubuh suci ratusan ribu tahun yang lalu, dia akan menghadapi musuh yang tiada taranya dalam kehidupan ini. Ini seperti reinkarnasi, benturan takdir setelah bertahun-tahun, ketika tubuh suci bangkit, fisik lain tiba seperti yang diharapkan, mencapai bagian terdalam dari jalan langit berbintang kuno. Berapa kali kedua fisik berkompetisi, dan apa rekornya? Yevan bertanya. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar banyak di langit berbintang, jadi dia secara alami memperhatikan legenda musuh lamanya, dan mendengar beberapa dari beberapa pemandu. Namun, yang pasti tidak sebaik utusan kota kelima puluh tempat kejadian itu terjadi. Ada rekor pasti, total empat kali, semuanya dicatat dalam sejarah perang dewa, dinilai sebagai pertempuran terkuat, dan santo manusia memenangkan satu. Tiga kekalahan dan satu kemenangan, rekor seperti itu mengejutkan Yevan, yang lama musuh apakah itu sangat mengerikan? Sulit dipercaya bahwa ia begitu kuat hingga mencapai alam tanpa batas. Putusan itu berkata lagi, ada lagi yang mengatakan bahwa Ekaristi masih ada kemenangan, tapi belum pernah dilihat oleh siapapun. Itu hanya sisa-sisa yang terlihat di medan bintang yang hancur, yang tidak bisa dicatat dalam sejarah perang Tuhan. Dia apakah tidak ada lagi tulang yang tersisa? Yevan bertanya, merasa kasihan pada orang suci manusia yang perkasa dan cemerlang, tetapi ada pemandangan malam yang begitu sunyi. Dalam pertempuran itu, dunia hancur, dan banyak bintang hilang, apalagi darah dan daging. Putusan itu menghela nafas. Banyak penonton yang tersedot, dan akhirnya menjadi debu kosmik, meninggalkan kabut darah. Ekaristi dikalahkan dan mengalami luka parah, tubuhnya yang dikatakan tidak bisa dihancurkan, terkoyak oleh pukulan tersebut. Setelah perang, darah suci menjadi incaran semua pihak yang berebut, dan tidak ada setetes pun yang tersisa, yang merupakan ramuan besar bagi para biksu. Setelah itu, beberapa orang mengembalikan sebagian tubuhnya, tetapi esensi keilahian telah diambil, dan tubuh yang rusak dikuburkan di atas bintang kuno. Belakangan, beberapa perubahan aneh terjadi pada bintang itu, yang membuat orang bingung. Kurang dari separuh tubuhnya berubah menjadi jalur otomatis, dan sekarang hanya ada kuburan kosong di sana. Bintang kuno ini termasuk dalam tingkat kelima puluh dari bintang itu. Ras Manusia Akan ada bintang kehidupan setiap sepuluh level, seperti bendungan, akan ada banyak penguji yang tinggal. Kota suci umat manusia yang kelima puluh ini cukup istimewa, memiliki dua bintang kehidupan, seperti kembar. Bintang kuno tempat jenazah suci dikuburkan sangat dekat dengan kota suci kelima puluh umat manusia, dan merupakan bintang paling redup di antara bintang kembar. Setengah dari tubuh berubah menjadi dao, yang sebenarnya menyebabkan perubahan di dunia di sana. Energi spiritual seluruh bintang kuno turun tajam, dan jalannya sangat tinggi sehingga semakin tidak cocok untuk budidaya. Ketika Yevan mengetahui tentang tempat di mana Ekaristi dikuburkan, dia tentu ingin melihatnya, dia berangkat sendirian, tanpa kuda naga, singa emas, dan lain-lain. Bintang kembar yang lebih redup terlihat dari kejauhan, mengorbit bintang matahari, relatif tidak jauh, tepat di depan. Kota suci umat manusia yang kelima puluh ini sangat makmur dan cocok untuk budidaya taoisme. Banyak orang yang telah mencobanya tinggal di sini untuk memahami jalan surga dan berlatih keras setiap hari. Yevan tidak menunda sama sekali, meninggalkan tempat ini, melangkah ke gerbang domain, dan segera mendarat di planet yang tidak terlalu besar. Langit dan bumi berwarna abu-abu, awan timah melayang melewatinya, menutupi matahari, membuat orang merasa sedikit tertekan. Rumputan dan pepohonan di daratan jarang, sulit untuk melihat rimbunnya hutan primitif. Sebagian besar wilayahnya gundul dan kurang tumbuh-tumbuhan hijau. Ada garis-garis-garis di bawah kaki Yevan, dan segera setelah Sing Zijue diputar, bintang-bintang bergerak, gunung dan sungai mundur, dan dia menuju ke tanah kuno sesuai dengan peta topografi yang disediakan oleh utusan tersebut. Pegunungan di kawasan ini sangat megah, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan banyak terdapat sungai yang telah kering selama puluhan ribu tahun. Terdapat sebuah makam kuno di kedalaman kawasan ini, energi antara langit dan bumi seolah-olah hilang karenanya, tempat itu sunyi, bahkan rumput liar pun tidak dapat tumbuh. Tanah merah tua sepertinya telah berlumuran darah, setelah bertahun-tahun berlalu, yang ada hanya kehancuran yang tersisa di sini, dan vitalitas sangat berkurang. Apakah ini makam mekaristi? Yevan berjalan maju selangkah demi selangkah, merasa sulit untuk memahami di dalam hatinya, fisik suci yang tak terkalahkan dikalahkan, dan mati, terkoyak dan dikuburkan di negeri asing. Sejak debutnya, Yevan tidak pernah kalah dalam pertarungan dengan rekan-rekannya, dalam perjalanannya, meskipun ia menghadapi bahaya dan bahaya, ia hampir mati, namun tidak ada satupun yang diberikan oleh rekan-rekannya. Nenek Moyang Sin Pisi Kue, yang tak terkalahkan di biduk, mengalami pendarahan di sini, yang membuatnya kehilangan akal, yang agak tidak bisa diterima. Apa yang akan terjadi jika aku melawannya di masa depan? Makam kuno itu sangat besar, tingginya lebih dari satu kaki, dan tubuh suci dikuburkan di sini, dan tanah merah tua menguburnya. Ada yang beribadah dan pergi ke kubur karenanya. Hati Yevan tergerak. Setelah sekian lama, makam kuno itu belum hilang. Pasti ada yang menjaganya, dan ada bunga layu di tanah, yang seharusnya ditempatkan baru-baru ini. Kenapa ada yang datang untuk beribadah lagi? Jika ingin beribadah, sebaiknya pergi ke bintang kuno lain di bintang kembar untuk memuja pemenang. Mengapa sebagian orang selalu datang untuk memuja yang kalah? Seseorang berbisik di kejauhan, dua pasang mata dingin matanya penuh permusuhan. Bab 1326 Gunung Cangtian Baswe terbuka lebar, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, hanya makam kuno, yang cemerlang seumur hidup dan menyedihkan seumur hidup, dan berakhir di sini saja. Yevan berdiri diam di tempat suci, dengan perasaan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, jalan kaisar bersaing untuk mendapatkan supremasi, jalan bintang itu kejam, dan ekaristi juga telah menjadi kemartiran dalam cerita orang lain, berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di daratan, hanya tanah dan bebatuan berwarna merah tua, tempat ini sepi dan dingin, hanya sedikit orang yang datang ke sini pada hari kerja. Yevan merasakan dua orang di belakangnya, tetapi dia tidak menoleh ke belakang, dia berdiri untuk waktu yang lama, dan dua pasang mata yang bermusuhan tidak bergerak, dan mereka masih mengawasi sisi ini. Setelah sekian lama, Yevan menghela nafas, darahnya tumpah di luar wilayah, terkubur di negeri asing, dia merasa sedih atas tubuh suci senior itu. Menaburkan sepotong kelopak bunga putih bersih, Yevan memberi hormat, berbalik perlahan, dan berjalan menuju lingkaran, di sini dia tersentuh oleh pemandangan, jalan kuno di langit berbintang sulit, dan hidup dan mati tidak dapat diprediksi, yang membuatnya waspada. Ada dua orang yang berdiri di kejauhan, meskipun mereka telah menyembunyikan permusuhan mereka, tetapi pada level Yevan, bahkan gelombang fluktuasi dapat dirasakan, bagaimana mereka bisa menyembunyikannya. Tapi dia tidak memperhatikannya. Dia telah membunuh banyak lawan di sepanjang jalan. Ada terlalu banyak pesaing. Tatapan seperti ini terlalu sering dilihat, jadi tidak ada apa-apanya. Kedua orang ini jelas tidak lemah, dan mereka telah memasuki alam suci. Mereka secara naluriah menyadari kekuatan Yevan, setengah menutup mata, dan mengamati tanpa mengucapkan sepatah katapun. Huo, Yevan berbalik dan sangat menyadari sesuatu, ada puncak gunung yang megah di kejauhan, dan ada garis takik di tebing, dengan kait besi dan goresan perak, sangat kuat. Kelang. Pedang itu menjerit di langit, dan pada saat matanya menatap ke masa lalu, terdengar suara dentang di tebing, seperti pedang dewa yang bergetar, dan setiap kata bersinar. Kait besinya terbuat dari perak, kuat dan kuat, setiap takiknya memancarkan kecemerlangan yang berharga, pedang itu penuh cahaya, menembus langit, dan energi pedang yang tiada tara melonjak ke langit. Beberapa kata itu sedikit bergetar, tampak hidup, dan secara tak terduga mengirimkan fluktuasi yang begitu menakutkan, yang lebih kuat daripada pemulihan seorang guru yang tidak duniawi. Ini adalah kemauan seni bela diri yang abadi. Seseorang benar-benar mengukirnya di sini, yang membuat Yevan terkejut ketika melihatnya, meskipun itu hanya jejak, itu sangat menakutkan, dan ditinggalkan oleh orang yang luar biasa. Sejak berjalan di jalan kuno langit berbintang, Yevan tidak pernah seperti ini saat menghadapi semua musuh, tapi sekarang dia terkejut, orang ini terlalu luar biasa, dan melalui dinding batu, dia menyampaikan semacam keyakinan yang tak terkalahkan. Apakah kamu memanggilku tantangan? Yevan berkata pada dirinya sendiri, menatap kata-kata di dinding batu. Ledakan! Tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh, dan kata-kata itu bergetar lebih keras, garis-garis warna keberuntungan turun dari langit, dan teratai dewa tumbuh di tanah, dengan miliaran sinar matahari. Pada saat ini, naga dan burung phoenix berkokok secara harmonis, harimau putih mengom ke langit, dan suanwu menyeberangi lautan, disertai dengan berbagai penglihatan yang mengejutkan. Itu hanyalah pancaran kemauan seni bela diri, dan merupakan tontonan langka di zaman kuno di mana orang seperti itu benar-benar seperti ini, beberapa karakter kuno telah menggerakkan dao orang lain, dan membangkitkan resonansi dao. Karena, selama berabad-abad, banyak biksu sakti datang ke sini untuk beribadah, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di sini, dan sekarang mereka dihidupkan kembali. Boom! Perubahan mengejutkan terjadi, semangat juang yang tak terkalahkan terpancar dari beberapa karakter kuno, memengaruhi berbagai penglihatan, seperti kebangkitan dewa, sangat kuat, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Baru saja itu masih merupakan resonansi dari dao agung, keselarasan naga dan burung phoenix, segudang awan, dan miliaran warna keberuntungan, tetapi saat ini semua penglihatan dihancurkan berkeping-keping oleh kemauan yang tak terkalahkan, dan terhapus seluruhnya. Ini adalah semacam keyakinan bahwa sayalah satu-satunya yang menjadi satu-satunya, siapa lagi selain saya, saya akan membunuh seratus bunga setelah bunga mekar, dan mengucapkan wasiat seperti itu, memandang rendah dunia, dan bersikap sombong terhadap yang ekstrim. Ini adalah pertama kalinya Yevan mengubah warnanya seperti ini. Dia jelas merupakan orang yang sangat berbahaya, bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia bisa disebut lawan yang tiada tara. Sedikit kemauan seni bela diri saja sudah cukup untuk melakukan ini. Hanya ada empat kata di tebing, akulah satu-satunya. Keempat karakter tersebut mekar dengan cemerlang dan menyapu langit dan bumi, seperti dewa dan iblis yang terbangun, dengan momentum menelan gunung dan sungai. Ini menyampaikan keyakinan bahwa itu hanya akan diaktifkan ketika darah suci Yevan melonjak di sini. Surat perang ditulis, dan empat kata tersebut mewakili semacam wasiat. Kedua orang di kejauhan kaget sekaligus heboh. Mereka saling pandang, berbalik dan pergi. Mereka tahu orang yang mereka tunggu sudah datang, dan kini saatnya mengantarkan surat. Kalian pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Yevan berdiri di depan tebing dan bertanya dengan tenang tanpa berbalik. Di cakrawala, keduanya akan menghilang, namun hati mereka bergetar hebat, dan mereka merasakan tekanan yang tak tertandingi. Kita disuruh menunggu di sini berpuluh-puluh tahun, karena orang yang jauh di langit berbintang percaya bahwa ekaristi bintang zan di dunia ini akan datang, mari kita tunggu hasilnya dan beritahu dia. Salah satu dari mereka terhenti, meski hatinya naik turun, sedikit gelisah, tapi tetap mengatakannya dengan lantang. Ekspresi Yevan acuh tak acuh. Setelah seratus ribu tahun, dia muncul, dan musuh lamanya juga datang ke jalan langit berbintang kuno. Pertempuran ini benar-benar tidak bisa dihindari dan pasti akan menghancurkan bumi. Faktanya, selama bertahun-tahun, dia telah mendengar terlalu banyak. Bahkan ketika jalan kuno terputus, masih ada orang yang menceritakan kisahnya. Banyak orang menantikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Aku ingin melawannya juga, sampai jumpa di kedalaman langit berbintang, kata Yevan datar. Tidak, dia akan kembali. Mari kita tunggu di sini. Begitu kita tahu bahwa Ekaristi manusia telah tiba di sini, kita harus mengirimkan kabar secepatnya, dan dia akan kembali, kata orang lain. Sangat gugup, takut itu kamu, Fen akan marah, bunuh mereka semua. Ratusan ribu tahun yang lalu, orang suci manusia dicegat dan dibunuh di sini, dan gagal melangkah ke bagian terdalam dari langit berbintang. Sekarang orang itu juga sama. Apakah Anda ingin memulai perjalanan pulang dan memulai hal serupa pertarungan? Ekspres Yevan acuh tak acuh, tanpa emosi, semangat juang yang kuat muncul darinya, mengguncang seluruh negeri kuno. Kiang, Kiang. Di dinding batu yang megah dan megah, empat karakter besar yang agung bersinar terang, berdentang dan memekakkan telinga, dan kata-kata, akulah satu-satunya, hampir melahirkan kehendak para dewa. Ledakan. Tubuh Yevan penuh dengan cahaya keemasan, seperti tungku suci langit dan bumi, abadi dan abadi, api ilahi membanjiri tempat itu, dan bergegas ke surga kesembilan tanpa permusuhan. Matanya penuh cahaya abadi, memancarkan aura yang ganas, empat kata di dinding batu hancur, lalu terjadi gempa bumi yang keras, dan langit serta bumi bergetar. Di ujung cakrawala, meskipun jarak kedua orang suci itu cukup jauh, mereka gemetar, tubuh mereka bergetar, dan mereka mundur lagi dan lagi. Ini terjadi dalam sekejap, dan segera dunia menjadi tenang kembali, dan semuanya kembali jernih. Yevan berdiri di sana tak bergerak, tetapi kata-kata di dinding batu berubah. Empat kata lainnya diganti, yang berbunyi, saya tak terkalahkan. Keempat karakter itu agung dan agung, orang yang terbesak akan tercekik. Ini tanggapan Yevan. Masih empat karakter, menggantikan tantangan. Ini adalah keinginannya. Di ujung bumi, keduanya terus mundur, dan mereka semua ketakutan, akan ada pertempuran tiada tara di masa depan, dan mereka tidak sabar untuk melihatnya. Keduanya mengepalkan tangan ke arah Yevan, lalu berbalik dan pergi. Mereka tidak ingin tinggal di tempat ini sebentar. Kita akhirnya akan bertemu satu sama lain. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Di Cakrawala, mereka berdua hendak menghilang, namun tubuh mereka masih gemetar ketika mendengar empat kata pertama. Ini adalah gelar dengan sifat menakutkan dan magis, serta fisik yang tiada tara dan tak terkalahkan. Orang dengan darah surga mengalir di tubuhnya adalah kaisar tak bermahkota di planet asalnya, yang mengaku tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Kedua pria itu berhenti sejenak, lalu menghilang dengan cepat. Sepanjang jalan, Yevan telah mendengar orang mengucapkan empat kata ini lebih dari sekali, dia tidak terkalahkan, dan kekagumannya terhadap fisik ini telah mencapai titik ekstrim. Darah pengganggu surga, hanya beberapa kata ini yang memiliki kekuatan yang menakutkan setelah mendengarnya, darah emas di tubuh Yevan gelisah dan melonjak tanpa sadar. Apakah ini akhirnya waktunya untuk bertanding? Bagi banyak orang, konstitusi ini tidak ada harapan lagi, begitu kuatnya hingga namanya merangkum hal tersebut. Yevan berdiri di sini sebentar, memandangi kuburan yang suni, dan menghela nafas dalam hatinya, satu kehidupan mulia, kehidupan lainnya menyedihkan, sangat disesalkan. Dia yang dulunya tak terkalahkan, terkubur sendirian di luar wilayah seperti ini, bagaimana tidak membuat orang merasa tersentuh. Dia berjalan puluhan ratus mil jauhnya dari tanah kuno yang sepi ini dan menuju ke tempat yang dihuni bintang kuno ini, karena utusan tersebut telah memberitahunya bahwa jika dia berjalan di sekitar sini, dia mungkin menemukan beberapa hal yang tidak biasa. Gunung-gunung dan sungai-sungai surut, gunung-gunung besar menjauh, dan bintang-bintang bergerak, Yevan berjalan keluar dari tanah yang sunyi dan sepi dan tiba di tempat yang penuh kehidupan. Dia harus mengerutkan kening. Tempat ini sangat ditekan oleh Dao, dan auranya kering, sehingga tidak cocok untuk mengolah Dao sama sekali. Hanya ada sedikit orang kuat, dan kota-kota tersebar secara sporadis di tanah. Dao Agung itu kejam, bahkan lebih kejam dari bumi. Yevan menemukan fakta menakjubkan ini. Suatu wilayah yang luas tidak dapat mengamalkan Taoisme, tidak memiliki energi spiritual, ditinggalkan oleh Dao, dan kosong meski seluruh masyarakat mengetahui Taoisme, sebagian besar dari mereka adalah manusia. Yevan melakukan perjalanan ke seluruh bintang kuno dan menemukan bahwa hanya ada satu area di mana dia hampir tidak bisa mengolahnya, tetapi selain beberapa aura yang sengaja disembunyikan, kelompok orang terkuat di sisi baiknya hanya ada di alam rahasia transformasi naga. Di jalan kuno langit berbintang, budidaya semacam ini terlalu lemah. Hal ini membuat orang menghela nafas, betapa tidak adilnya langit. Beberapa tempat kehidupan telah berkembang sejak zaman kuno, dan tidak pernah menurun, ada banyak orang suci yang tak ada habisnya, dan mereka sangat makmur. Namun beberapa bintang purba lainnya begitu menurun dan sangat kejam, membandingkan keduanya membuat orang merasa bahwa langit sangat berpihak pada satu sama lain. Ada sebuah kota di depannya, yang tidak terlalu megah, tetapi menempati area yang luas, dan terletak di area di mana orang dapat berlatih. Yevan berdiri di luar kota, merasa diam, darah emasnya sedikit gelisah, tidak bisa tenang, dia segera berjalan ke kota. Jalanan sudah tua, segala macam bangunan sudah sangat tua, kota ini benar-benar tidak makmur, hanya kota kuno biasa, dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Yevan berjalan ke jalan yang tidak terlalu lebar, dan berjalan menuju area bangunan yang sangat bobrok, semua gang agak berantakan, dan jelas itu bukan tempat tinggal para bangsawan. Anjing liar mengobrak abrik sampah untuk mencari makanan, dan beberapa anak berlarian, bermain dan bermain. Di kejauhan tampak seorang anak sedang melarikan diri, kelihatannya berumur sekitar 6 atau 7 tahun, pakaiannya compang-camping, seluruh tubuhnya kotor, wajahnya hitam keungwan, ada bekas luka, lebam, keringat dan lumpur. Pukul dia, hentikan dia, jangan biarkan dia lari. Sekelompok anak yang sedikit lebih tua mengejar mereka, masing-masing agresif, dan masih ada orang di depan mereka yang mencegat mereka. Tetapi anak ini begitu kuat sehingga dia bahkan mendorong beberapa anak berumur 11 atau 12 tahun, bergegas mendekat, dan berlari jauh ke dalam gang yang berantakan. Anak kecil yang malang, kamu tidak bisa melarikan diri. Bukankah nenek moyangmu tak terkalahkan, tapi sekarang kamu begitu terpuruk sehingga kamu tidak bisa berlatih. Mari kita lihat apakah kamu berani keras kepala. Jika tidak menyerah hari ini, aku akan membunuhmu, anak liar. Sekelompok anak memblokir gang dan memaksa menuju poboi kecil. Anak laki-laki kecil yang rusak itu seluruh tubuhnya kotor dan terlihat sangat menyedihkan, kecuali sepasang mata besar yang cerah, dia menolak untuk menyerah, dan masih dengan keras kepala melawan setelah dihalangi oleh orang lain. Ada darah emas dalam keadaan tidak aktif, keturunan dari tubuh suci, kembali ke leluhur. Yevan menemukan tempat ini dengan perasaan, dan terkejut pada saat ini, dan matanya menembakkan dua sambaran petir yang menakutkan bab 1327 keluarga Ekaristi yang menurun. Anak kecil, beraninya kamu berbicara keras. Sekelompok anak yang lebih besar bergegas. Anak jorok ini, dengan pakaian compang-camping, lebam dan lebam di wajah kecilnya, sangat galak dan keras kepala, memukul dan menjerit. Ayo pergi bersama, bunuh anak liar ini, nenek moyang macam apa yang tak terkalahkan, dia dipukuli sampai mati, teriak beberapa anak, dan maju dengan membawa tongkat kayu kecil. Pobol kecil itu mengayunkan tinjunya dengan kuat, dan dengan keras, dia menghantamkan wajah seorang anak besar ke tanah, darah mengucur dari hidungnya, dan dia menangis. Beberapa anak mempunyai ide untuk berhenti, walaupun sekelompok orang menindas satu orang, mereka tetap takut dan tidak berani melakukannya lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ini hanya anak kecil yang malang. Seorang anak yang lebih tua melangkah keluar, telapak tangannya bersinar, dan dia menepuk anak kecil yang malang itu, mengetahui beberapa cara berkultivasi. Bang! Bocah kecil itu langsung terlempar dan terjatuh ke pojok tembok. Sekelompok anak berkerumun sambil meninju dan menendang. Bunuh kamu, aku akan lihat apakah kamu masih keras kepala. Tubuh suci rusak macam apa yang sudah lama jatuh, dan kamu masih membicarakannya sebagai kebanggaan. Satu atau dua dari anak-anak ini memiliki identitas yang luar biasa. Keberhasilan dari fondasinya telah meletakkan dasar yang kokoh, jika tidak, anak-anak ini benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap anak-anak kecil rusak yang terlahir dengan kesaktian. Oh, aku akan membunuhmu, berhentilah menendang, tiba-tiba seseorang berteriak. Sekelompok anak-anak segera melompat menjauh, meskipun mereka berteriak dengan keras, mereka takut membunuh orang, dan mereka semua sedikit gelisah. Tidak apa-apa, dia tidak bisa mati, kulitnya kasar dan dagingnya tebal, dia terlahir sebagai karung pasir yang gemuk. Tapi mari kita berhenti di sini untuk hari ini, jika rusak, siapapun yang pergi berlatih dengan Chang Yun, keluarga Chang akan menyalahkan kita dan menghukum kita. Anak-anak bergegas pergi, dan hanya anak laki-laki kecil yang tersisa, meringkuk di sudut, dengan darah di dahinya, memar di wajahnya, mata cerah, seperti harimau kecil yang galak, yang tidak pernah menyerah. Di dalam, Yevan menyaksikan semua ini dengan tenang, berjalan ke gang saat ini, menatapnya dan berkata, apakah itu sakit? Meskipun bocah malang itu baru berusia enam atau tujuh tahun, dia sangat waspada, berdiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kata, dan bertanya pada step back. Sebagai keturunan Ekaristi, kenapa dia dipukuli, kata Yevan. Bab terakhir gereja suci anak laki-laki kecil itu masih tidak berbicara, wajah kecilnya yang kotor tegang, dan ada semacam kesusahan pada ekspresinya yang belum dewasa, terlihat jelas bahwa hatinya tidak begitu damai. Apakah Ekaristi sangat kuat? Yevan bertanya lagi. Kamu tidak boleh meremehkan nenek moyang tubuh suci, dia sangat kuat dan tak terkalahkan. Bocah po kecil itu akhirnya pecah, seperti harimau kecil, dengan mata yang tajam. Lalu kenapa kamu dipukuli? Dunia telah berubah, aku tidak bisa berlatih. Bocah kecil itu mengepalkan tangannya rat-rat. Dia tidak menangis ketika dia dipukuli tadi, tetapi sekarang dia diam-diam menyeka air matanya dan berkata, jika saya bisa berkultivasi, tidak ada yang bisa mempermalukan leluhur saya, bahkan orang-orang dengan darah surgawi mengalir di tubuh mereka. Yevan berlutut, menyentuh kepalanya, dan mendesah pelan, memang benar, lelaki kecil itu seperti dia di masa lalu, punya masalah yang sama. Tangannya mengusap memar itu, dan seberkas cahaya bersinar, dan semua luka gelap di tubuh pobol kecil itu sembuh, darah di keningnya menghilang, dan tidak ada bekas luka yang tersisa. Tubuh tegang pobol kecil itu sedikit mengendur, dan dia memandangnya dengan curiga, bertanya-tanya mengapa dia begitu baik hati menyembuhkan lukanya, itu sangat berbeda dari orang-orang yang pernah dia lihat sebelumnya. Apakah kamu ingin berlatih? Yevan bertanya. Aku ingin, tapi aku tidak bisa berlatih, dan aku tidak bisa melewatinya. Bocah malang itu sedikit putus asa, penuh keengganan, menundukan kepalanya, dan menarik ujung pakaiannya yang compang-camping. Jika kamu mau, aku akan mengajarimu, penindasan terhadap jalan besar, aturan dunia, bukanlah apa-apa, kata Yevan. Benarkah? Mata besar pobol kecil itu langsung bersinar, tetapi dengan cepat merdup lagi. Dia menundukan kepalanya dan berkata, kami telah mencoba banyak metode, tetapi tetap tidak berhasil. Apakah kamu punya kerabat di keluargamu? Yevan bertanya. Ada seorang kakek yang mempunyai tungkai dan kaki yang buruk dan kesehatannya tidak baik, jawab anak kecil malang itu dengan jujur. Anda dapat mengetahui dari pakaiannya bahwa latar belakang keluarganya tidak terlalu baik. Jika tidak, dia tidak akan seperti pengemis kecil yang dikejar dan diintimidasi oleh sekelompok anak-anak. Yevan menyentuh anggota tubuhnya, tulangnya sangat indah, sangat cocok untuk mengembangkan Taoisme. Kemudian, dia meletakkan telapak tangannya di lautan rodanya lagi, dan itu tidak melebihi ekspektasi. Seperti yang dia lakukan saat itu, itu tampak seperti sepotong besi ilahi yang sulit untuk dicairkan. Bab terakhir dari Aula Suci Yevan memancarkan cahaya keemasan dari ujung jarinya, yang tenggelam ke dalam tubuh anak itu dengan suara swos, dan bocah malang itu tiba-tiba menjerit, dan tubuhnya gemetar. Tubuhnya mulai bersinar, dan dinding setiap pembuluh darah menjadi jernih, dengan untayan titik cahaya keemasan bergerak. Enak banget, banyak sekali darah emas di Dorman, meski tidak jauh dari ekaristi generasi pertama, seru Yevan. Ini benar-benar keturunan ekaristi, bahkan setelah sekian lama, darah suci di tubuhnya tidak berkurang, dan ternyata masih kaya, tetapi tersembunyi. Ini adalah fenomena atavistik, bukan tubuh suci yang sebenarnya, tetapi jika Anda terus berlatih, Anda dapat mencapai puncaknya dan bertransformasi menjadi tubuh suci Daceng generasi pertama Lusa. Ini benar-benar hal yang mencengangkan, garis keturunan Saint-Pixi Kue telah lama terputus di Beidou, dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan anak kecil di sini, potensinya sangat mencengangkan. Apa yang disebut ketidakmampuan untuk mempraktikan taoisme dan ditekan oleh taoisme bukanlah hal yang mustahil untuk dipecahkan oleh Yevan. Paman, bisakah kamu benar-benar membiarkanku berlatih dan menembus level ini? Bocah kecil itu khawatir. Melihat Yevan menyentuh tulangnya tanpa berbicara, dia sangat terganggu. Dia mengangkat kepalanya, wajah kecilnya penuh harapan, mata hitam putihnya yang besar penuh kerinduan, dan dia mencengkram ujung baju kecilnya dengan gugup. Membuka pintu kultivasi bukanlah apa-apa. Yang paling sulit adalah menerobos kutukan. Saat itu, seorang raja dewa senior menggunakan darah dewa untuk membersihkanku dan hampir mempertaruhkan nyawanya di dalamnya. Yevan kehilangan nyawanya. Pikiran sejenak, memikirkan dewa Jiangtai yang tak tertandingi salah, kebaikan seperti ini sulit untuk dibalas. Puluhan ratus tahun berlalu dengan tergesa-gesa, dan segala sesuatu tampak masih terlihat darah raja para dewa menodai jubah putihnya, dan menghadap ke langit membantunya melanjutkan perjalanannya. Dia bisa mendapatkan semua ini hari ini karena raja dewa berpakaian putih mengambil nyawanya untuk memenangkannya kembali untuknya, jika tidak, dia akan selalu dihalangi dan ditekan oleh tau, dan akan sulit untuk mendapatkan buah tau saat ini. Jalan ini sangat bergelombang. Para pendahulu saya menumpahkan darah untuk saya dan mengorbankan hidup mereka untuk mengubah jalan ke depan bagi saya. Sekarang saatnya saya melakukan sesuatu untuk generasi mendatang, kata Yevan dalam hati. Paman, bolehkah saya sungguh-sungguh berlatih kultivasi? Bocah malang itu mengangkat kepalanya, dan ada air mata di matanya yang besar dan cerah, yang hampir rontok. Kamu bisa. Namun, untuk benar-benar menembus belenggu terakhir, kamu masih harus mengandalkan diri sendiri dan beberapa peluang, kata Yevan sambil menepuk kepalanya dan memberikan jawaban tegas. Saat itu, Raja Dewa berpakaian putih pasti telah mencapai alam suci, mencuci peta dengan darah dewa, dan mematahkan kutukan tubuh suci. Tetapi dia hampir mempertaruhkan nyawanya di dalamnya, dan akhirnya berhasil. Tetapi Yevan masih mengalami cedera parah. Saat itu, penuh liku-liku, Yevan pergi ke negara lain, meninggalkan wilayah utara sendirian, dan memasuki tanah terlarang kuno yang tandus. Sekarang, kekuatannya juga berada di alam suci, jadi dia secara alami dapat mencuci peta Dao dengan darah dan berjuang untuk masa depan bagi bocah malang itu, tetapi dia tidak tahu apakah dia dapat menghindari kerusakan tersembunyi dari peta tersebut. Dao Ini sudut kota, sangat sepi, halamannya kelihatannya tidak kecil, tapi bobrok, seharusnya bangunan kuno dari masa lalu. Yang Si belum pernah sebahagia hari ini, wajah kecilnya penuh kegembiraan, dia mendorong pintu kayu yang rusak itu dengan keras dan berteriak, kakek, saya bisa berlatih kultivasi sekarang. Ada beberapa pohon kuno di halaman, ada banyak daun-daun berguguran, dan seekor anjing kuning tua menggonggong, bertemu dengan anak kecil Chen XI, dan kemudian menyeringai pada Yevan. Seorang lelaki tua yang salah satu kakinya pincang, pakaiannya juga ditambal dan robek, dengan rambut beruban di seluruh kepalanya, sudah sangat tua, dia meletak kantong dan berjalan keluar dari sumur. Yang Yunteng sudah tua dan lemah, dengan kerutan di wajahnya dan mata tua yang keruh, dia berjalan mendekat, menatap Yevan, dan berkata, siapa kamu? Kakek, dia adalah tubuh suci. Dia adalah tubuh suci yang bisa berlatih. Saya akan bisa segera berlatih jika saya mengajari sebelas R metode kultivasi. Saya tidak lagi takut pada mereka. Tidak ada yang bisa mempermalukan nenek moyang kita, saya harus mengalahkan mereka. Seseorang dengan darah surgawi mengalir di tubuhnya. Bocah lelaki itu berteriak, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan tangannya mengepal, mengepal arat. Yevan bersinar di sekujur tubuhnya, dan darah emas di tubuhnya seperti guntur, tapi dia mengendalikan paksaan dengan sangat baik, tidak terburu-buru keluar, tapi biarkan lelaki tua itu merasakan nafas unik dari tubuh suci ini. Dia sangat lugas, tidak ada yang disembunyikan, jelasnya tujuan datang, jika tidak, betapapun bersemangatnya seorang anak, berteriak juga dapat membuat orang curiga, orang tua itu tertegun, dan saat berikutnya dia mengeluarkan geraman pelan yang membosankan, seolah-olah dia telah menahannya selama bertahun-tahun, seperti seekor singa tua. Mengaum dengan sedih, Tuhan itu menyedihkan, tidak, bersama Tuhan. Tidak masalah, kami hanya ingin tidak menaati Tuhan dan menerobos segala rintangan. Silsilah Ekaristi saya akhirnya bisa mengamalkan. Saat ini, air mata mengalir deras, dan wajahnya yang keriput dipenuhi kristal. Dulu, nenek moyang kita mati di tangan orang-orang dengan darah mengalir di tubuhnya. Kita tidak terima itu. Dia meraung, seolah-olah dia mengalami depresi dan kesedihan yang tak terhingga. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Ekaristi mati, keturunannya menginjakan kaki di langit berbintang dan mempelajari segalanya di sini. Mereka putus asa dan berhenti selamanya. Turun, injak kaki di bintang kuno ini, dan Anda akan berakhir dengan baris ini. Nenek moyang telah lama berharap bahwa aturan langit dan bumi dapat berubah, dan garis keturunan tubuh suci akan semakin menurun. Tanpa diduga, Anda bisa mengalami kemunduran. Orang tua yang yunteng menangis dan tertawa beberapa saat. Depresi selama bertahun-tahun membuatnya terlihat sedikit gila. Ini adalah keluarga yang menurun, dan darah Ekaristi hampir terputus, tetapi tampaknya ada beberapa rahasia besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Hati. Yevan tahu, jika bukan karena generasi yang lalu di bawah asuhan para utusan, garis keturunan tubuh suci yang menurun seharusnya sudah tidak ada lagi sejak lama. Tidak mudah untuk mencapai keadaan sekarang ini. Masa depan dari keluarga tubuh suci suram, dan ada beberapa rahasia kuno yang terkubur di dalam hati mereka. Baik anak miskin maupun orang tua yang sedang sekarat, mereka sangat sedih dan geram ketika nenek moyang mereka berlumuran darah dan dikuburkan di negeri asing, mereka sangat yakin bahwa Ekaristi tidak terkalahkan. Apakah menurutmu begitu? Yevan bertanya pada poboi kecil. Pakaian yang sirobek, tetapi saat ini ada seekor harimau kecil yang marah, berteriak. Saya sangat yakin bahwa nenek moyang tubuh suci adalah yang terkuat. Jika saya bisa berlatih, jika ada orang dengan darah surga mengalir dalam tubuh di masa depan, saya akan bertarung sendirian. Sepuluh di antaranya. Yang Yunteng tidak menyebutkan pertempuran tahun itu, tetapi semuanya tertulis di wajah lamanya. Terlalu banyak waktu telah berlalu, dan Yevan tidak menyelidiki detail pertempuran itu, jadi sulit untuk mengubah apapun. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa menekan mereka dengan tangan saya sendiri, kata Yevan dengan tenang. Namun terdengar seperti halilintar di telinga kakek dan cucunya. Yang Yunteng berkata dengan suara gemetar, ini tidak mungkin waktunya terlalu lama, bahkan jika ia berdiri di puncak kemanusiaan, itu tidak akan berhasil, akan selalu ada hari tua. Mendengar itu kata-kata, Yevan tidak membantah atau menyapa, hanya menatap ke langit, melihat langit berbintang yang tak berujung, bab 1328 penipuan, meskipun halamannya bobrok, namun sangat damai, dengan beberapa pohon tua bergoyang, menaungi seluruh tempat. Di samping sumur kuno, anak laki-laki kecil itu menuangkan baskom berisi air bersih untuk membersihkan kotoran, memperlihatkan wajah yang lembut dan kekanak-kanakan. Mengapa ada sebagian kecil dari seni kuno ekaristi yang menghususkan diri pada alam rahasia besar yang hilang? Yevan bertanya. Mendengar hal tersebut, anak kecil itu berlari menghampiri dan mendengarkan percakapan antara kakeknya dan Yevan tanpa repot-repot menyeka air di wajahnya. Anjing kuning itu menjulurkan lidahnya, mengibaskan ekornya, dan mengikutinya berkeliling dengan tatapan menjilat. Di bawah pohon persik tua, Yevan dan Yang Yunteng sedang duduk di atas batu biru berbicara tentang metode kuno. Orang tua Yang Yunteng terkejut dan berkata, metode rahasia ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkinkah itu sebagiannya hilang di tengah jalan, menyelidik. Seni kuno yang paling berharga di hati mereka telah hilang, dan kakek nenek serta cucu-cucu sangat gugup dan cemas. Sebab, kata nenek moyang, inilah ortodoksi ekaristi yang tidak bisa hilang, hanya dengan mengamalkan cara ini suatu saat kita bisa mencapai Jogchen, Daceng yang sesungguhnya. Tidak apa-apa, aku akan menebusnya untukmu. Yevan memancarkan sinar kesadaran dan mengukir teknik kuno yang menghancurkan bumi ini di dalam hati mereka. Yevan tinggal di sini dan mengajar Yang Xi selama beberapa hari anak ini sangat berbakat, ditambah dengan kerja kerasnya, penampilannya sangat luar biasa. Energi spiritual dunia di sini kering, yang tidak menjadi masalah sama sekali bagi Yevan, dia menyebarkan sepotong kecil pola yuantian untuk mengumpulkan energi dari sepuluh penjuru. Faktanya, dia dapat secara langsung mengambil bagian dari asal-usul dewa dan menjadikan tempat ini surga, tetapi dia tidak ingin anak kecil itu terkena lingkungan kultivasi seperti itu sejak awal. Tenang, buka lautan kepahitan. Di bawah pohon kuno, Yevan tampak serius, mendesak Yang Xi untuk memusatkan seluruh energinya, membuka lautan kepahitannya sendiri, dan melepaskan belenggu. Yevan membantunya mengaktifkan pembuluh darahnya, menghidupkan kembali darah suci emas yang tidak aktif, dan kemudian berdiri di samping. Dua jam kemudian, lautan kepahitan yang tak tergoyahkan tiba-tiba menjadi bersinar, seolah-olah telah mencair, dan sedikit cahaya keemasan muncul. Ah, saya telah menerima energi spiritual, jadi saya bisa berlatih. Pobol kecil itu terkejut, membuka matanya, dan melompat dengan kegembiraan yang tiada tara. Melihat tatapan Yevan, Yang Xi dengan cepat duduk dan berkata, Tuan, saya salah, saya terlalu bersemangat. Beberapa generasi terakhir keluarga saya tidak dapat melewati rintangan ini. Yevan mengangguk tanpa menyalahkan, beberapa yang terakhir generasi keluarga Ekaristi yang menurun bahkan tidak bisa membuka lautan penderitaan, sehingga suasana saat ini dapat dimengerti. Orang tua yang yunteng sedang membawa air di dekat sumur untuk mengairi kebun sayur, saat ini dia benar-benar bahagia, dan kerutan di wajahnya tampak berkurang. Bintang kuno ini bahkan lebih parah dari Beidou, dan sangat tertekan sehingga Ekaristi bahkan tidak dapat melewati permukaan lautan penderitaan yang sungguh tidak berdaya. Selanjutnya, Pobol kecil menjadi lebih serius dan mempraktikkan Tao Jing, yang merupakan kitab suci kuno dan rumit, dan dapat disebut sebagai kitab suci kuno Lunhai yang terbaik. Beberapa murid Yevan, dari Etong hingga Xiaosong, hingga Hua Hua, telah mencoba-coba. Yevan meminta mereka untuk belajar dengan hati-hati yang mungkin mempengaruhi kehidupan mereka. Sekarang dia bertemu dengan seorang anak kecil yang miskin, dia masih menggunakan kitab suci untuk membangun fondasinya. Yevan menciptakan kitab suci, tetapi sekarang dia sendiri belum mencapai Dzogchen, jadi dia tidak membagikannya dengan mudah, dan pada saat yang sama, dia tidak ingin murid-muridnya meniru jalannya sendiri. Anak laki-laki kecil itu tidak mengetahui, Tao Jing, tetapi orang tua yang Yunteng telah mendengarnya, dan hatinya terkejut, menggunakan sutra ini sebagai referensi, fondasinya terlalu dalam dan kokoh. Yangsi memejamkan mata, meskipun belum dewasa, tetapi duduk bersilah seperti batu, tidak bergerak, dengan keyakinan yang teguh, dia mengabdikan dirinya ke dalamnya dengan sepenuh hati. Membuka lautan kepahitan tidak bisa dilakukan dalam semalam, tadi darah emas yang tertidur di tubuhnya mendidih sebentar, tapi sekarang sudah tenang. Yevan mengangguk, itu saja, dia memimpin anak kecil itu di jalan latihan, dan ada sedikit cahaya seukuran sebutir beras di lautan penderitaannya, yang perlu terus dieksplorasi. Keluarlah, nak, teriak seorang anak di gang. Tubuh sampah keluar, leluhur mana yang terkuat, orang dengan darah surga mengalir di tubuhnya ada di sini untuk menekanmu. Beberapa anak mencemoh. Yangsi membuka matanya, dan ada kemarahan di wajahnya yang belum dewasa, tetapi setelah melihat ke arah Yevan, dia dengan cepat menjadi tenang kembali. Yevan mengangguk tidak mudah bagi seorang anak berusia enam atau tujuh tahun untuk menenangkan diri begitu cepat dan membiarkan rasa sedih dan marah meredah di dalam hatinya. Orang yang membunuh Ekaristi telah tiba, dan darah surga telah menyapu segalanya. Keluarlah, nak, dan lihat betapa kuatnya darah orang yang mengalahkan leluhurmu, teriak sekelompok anak. Yang Yunten menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak berdaya. Yang Si sangat pendiam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, duduk bersilah di atas batu biru, memahami setiap menit kultifasinya, sangat menghargai kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Setelah sekian lama, masih ada anak-anak di luar yang masih berteriak-teriak, gigih, menolak keluar, dan akhirnya mendobrak pintu hingga terbuka dengan keras. Ketika Yang Yunten melihat seorang anak di belakang kerumunan, ekspresinya membeku, ekspresi yang sangat rumit dan dingin muncul di wajahnya yang keriput, dan dia memalingkan wajahnya. Anak dari keluarga Chang? Ye Fan bertanya. Ya. Yang Yunten mengangguk, seolah Enggan menyebut keluarga ini, dan ada semacam kemarahan dan simpul di hatinya yang sulit diselesaikan. Yang Si, pergilah. Ye Fan meminta Pobol kecil untuk berhenti berlatih dan mengizinkannya keluar. Digang, sekelompok anak-anak meneriaki Yang Si, tetapi mereka sangat takut pada salah satu anak yang mengenakan pakaian berharga, melihat dia melembaikan tangannya, mereka semua berhenti dan tidak berani berbicara lagi. Sangat sulit untuk mempraktikan Taoisme pada bintang kuno ini, dan hanya daerah ini yang hampir tidak dapat melakukannya, kota ini terletak di sebidang tanah Tao, dan sebagian besar orang yang tinggal di kota ini adalah murid sekte kuno yang tahu caranya. Untuk menumbuhkan Taoisme, anak-anak ini berasal dari berbagai sekte, besar dan kecil, dan mereka takut pada anak di tengah, dan mereka menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Namanya Chang Yun, dan dia hanya muncul setiap 10 hari setengah bulan sekali, dan setiap kali dia keluar, dia mencari anak laki-laki malang itu, dan memukulinya sampai mati, dan hal yang sama terjadi saat ini. Apakah ini anak dari garis keturunan penguasa surga di planet kehidupan kuno lainnya? Yevan bertanya. Yang Yunteng mengangguk, dengan ekspresi dingin di wajahnya, membenci keluarga ini, selama bertahun-tahun, mereka telah bertindak terlalu jauh, terus-menerus menginjak-injak martabat garis ekaristi. Mereka adalah keturunan hegemoni. Sebagian besar darah dalam tubuh manusia encer, tetapi tidak mempengaruhi amalan. Untuk membangun keimanan, beberapa anak dikirim ke bintang ini. Sudah seperti ini bagi banyak orang. Bertahun-tahun, Yang Yunteng terkadang memikirkannya. Memikirkannya, saya merasa sangat sedih karena garis keturunan Saint-Pixi-Kui umat manusia telah menjadi mitra pelatihan orang lain dan telah diintimidasi seperti ini. Yevan telah mengetahui dari bisikan kedua orang suci ketika beribadah di depan makam tanah suci umat manusia bahwa orang dengan darah surga mengalir di tubuhnya dimakamkan di bintang kuno lainnya. Keturunan keluarga ini datang untuk menjaga makam mereka dan mereka tidak pernah pergi. Secara relatif, keluarga itu sangat berbeda dari sisi ini meski garis keturunannya semakin tipis seiring berjalannya waktu dan tidak ada hegemoni nyata yang lahir, mereka tetap sangat kuat. Untuk membina generasi penerus, masyarakat Chang akan mengirim mereka untuk tinggal di planet kuno yang sulit untuk diolah ini selama beberapa tahun ketika mereka masih sangat muda, sehingga mereka dapat memahami perubahan tahu, berjuang, mempertajam dan memahami dalam kesulitan. Ini adalah aturan leluhur dan tidak dapat diubah. Ketika Yevan mendengar ini, hatinya tergerak dan dia merasakan luar biasa dari keluarga ini. Namun sejak zaman dahulu, keturunan dari garis keturunan Chang Tian Tiran telah bertindak terlalu jauh menyebabkan beberapa anak mengincar garis keturunan tubuh suci, seringkali menindas mereka dan dipukuli setiap saat. Hegemoni secara inheren lebih kuat dari tubuh suci dan dunia tidak terkalahkan. Anda harus mengalahkan mereka sejak masa kanak-kanak dan menginjak mereka untuk membangun keyakinan akan tak terkalahkan. Inilah yang dikatakan seseorang dari klan Darah Tiran Surgawi dan itu sebenarnya mengajarkan anak seperti ini sehingga Pak Tua Yang Yunteng akan merasa sedih dan geram setiap kali memikirkannya. Bocah tubuh suci, jika kamu tidak bisa melakukannya, bagaimana kamu bisa menjadi lawan tubuh Tiran? Hari ini, kamu akan dipukuli lagi hingga berkeping-keping, teriak banyak anak. Yang Si Chai mulai menjelajahi lautan kepahitan, baru saja memulai, meskipun ia dilahirkan dengan kekuatan supernatural, ia bukan tandingan anak di seberangnya yang telah membangun fondasinya selama beberapa tahun dan mengetahui taoisme. Chang Yun belum terlalu tua tetapi memiliki semacam ketidakpedulian yang tidak sesuai dengan usianya, dia menendang anak kecil itu hingga terbang lalu mengikutinya sambil menginjak dadanya. Nenek moyangku menang. Darah hegemoni surga akan selalu lebih kuat dari tubuh suci. Sekarang setiap generasi dari kita akan menginjak tubuh keluargamu dan kamu tidak akan pernah terkalahkan. Meskipun Yang Yunteng sudah sangat tua, namun ia begitu marah pada seorang anak kecil hingga ia hendak bergegas keluar dengan palu di halaman, kakinya lumpuh yang tertinggal saat ia berjuang demi putranya. Kini sang cucu kembali diperlakukan seperti ini, sering dibuli, dadanya dibuli dengan kejam dan wajahnya memerah. Yevan menahannya dan seberkas cahaya keemasan muncul dari tanah, tenggelam ke dalam tubuh anak Chang Yun, menyebabkan dia kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba. Meskipun memperlakukan anak seperti ini merendahkan, hal itu perlu dilakukan pada saat ini. Pobol kecil memiliki kekuatan yang besar dan dia membalikan Chang Yun dalam satu gerakan, mengayunkan tinjunya dan meninju dengan keras, dan hanya dalam beberapa pukulan, tulang hidung Chang Yun roboh, air mata mengalir, dan darah terus mengalir. Jangan bilang kamu tidak memiliki darah tiran surgawi di tubuhmu, meskipun kamu masih memilikinya, itu bukan apa-apa. Jika kamu berlatih dalam jumlah waktu yang sama, aku akan mengalahkanmu seratus sendirian. Nenek moyangku adalah lebih kuat dari tubuh tiran. Anak-anak yang lain semua ketakutan. Aku tertegun dan kewalahan. Di era itu, tubuh suci jatuh, dan orang dengan darah surgawi yang mengalir di tubuhnya segera mati, kan? Yevan bertanya. Dia tidak ingin menyentuh hati Yang Yun Teng, tapi tetap perlu bertanya. Yang Yun Teng mengangguk, dan berkata, setelah pertempuran itu, dia tidak pernah meninggalkan umat manusia tingkat 50, dan 10 tahun kemudian dia duduk di atas bintang kehidupan kuno tidak jauh dari sana. Tetapi ketika luka gelap itu pecah, itu adalah terkoyak, mengubah bintang kuno itu menjadi tempat yang aneh, benar-benar berbeda dari bintang ini. Yevan mengangguk dan berkata, sepertinya aku juga perlu pergi ke bintang itu untuk melihatnya. Ah! Di tanah, Chang Yun berteriak dan menangis. Yang Si duduk di atasnya seperti harimau kecil, memukulinya terus-menerus, melampiaskan semua keluhan di hatinya. Chang Yun, kamu benar-benar idiot. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan sampah kecil dari silsilah Saint-Pixi Kue. Dia tidak bisa berlatih kultivasi, tetapi kamu dipukuli oleh dia yang berada di bawahnya. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga kami. Di kejauhan, datanglah beberapa anak yang lebih tua, semuanya berusia 12 atau 13 tahun, dan budidaya mereka tidak dianggap lemah untuk kelompok usia mereka. Meski hanya tersisa sedikit garis keturunan, mereka tetap bisa berlatih keturunan keluarga ini belum musnah dalam debu sejarah. Beberapa anak ini sangat cuek. Ketika mereka muncul atau menjentikan jari, atau mengangkat kaki, ada kilatan cahaya, berusaha menekan anak kecil malang itu dengan rasa superioritas dan kesombongan yang alami. Beberapa sinar cahaya keemasan melonjak dari tanah dan menembus ke dalam tubuh mereka dengan Yevan di sini, bagaimana mungkin bocah malang itu terus diintimidasi seperti sebelumnya. Meskipun melakukan hal itu merendahkan, dibandingkan dengan membangun kepercayaan pada Yang Si dan membiarkannya menghilangkan penghinaan di hatinya, ini bukanlah apa-apa. Ah! Anak-anak yang bergegas mendekat berteriak satu demi satu, tapi mereka semua dirobohkan oleh anak kecil itu yang meninju mereka satu per satu, menyebabkan darah muncrat dari mulut dan hidung mereka. Selama bertahun-tahun, lelaki tua yang yunteng merasa hidupnya dirugikan. Putranya tidak merawatnya dengan baik dan meninggal lebih awal. Kini cucunya diintimidasi lagi. Meskipun beberapa anak setengah dewasa yang dipukuli saat ini, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Apakah dia benar-benar kembali ke leluhurnya dan memiliki darah suci yang tak terbatas? Dia bertanya pada Yevan dengan gemetar, ingin membuat semacam keputusan. Ya, selama dia bekerja keras, dia tidak akan lebih lemah dari nenek moyang Ekaristi, kata Yevan. Ada beberapa barang peninggalan nenek moyang yang dititipkan pada garis penuntun untuk diamankan, mungkin, bisa sangat berguna bagimu dan cucuku. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, lelaki tua itu sepertinya telah melepaskan ikatannya. Hatinya, dia mengelah nafas panjang bab 1329 relik Ekaristi. Yevan kaget, ada yang tersisa dalam silsilah Ekaristi, apa itu? Sepertinya itu bukan hal yang biasa. Kalau kita pegang sendiri pasti diawasi orang lain. Kita hanya bisa minta utusan untuk menyimpannya untuk kita, kata yang yunteng. Apa sebenarnya itu? Yevan menunjukkan ekspresi aneh. Beberapa benda peninggalan nenek moyang hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki darah emas yang terbengkalai di tubuhnya, kata yang yunteng sambil menceritakan beberapa kejadian masa lalu. Sebelum nenek moyang Ekaristi menginjakan kaki di jalan kuno langit berbintang, mereka memiliki firasat bahwa dunia akan berubah di masa depan, dan Ekaristi mungkin akan semakin menurun dan sulit, sehingga ada beberapa hal yang tertinggal. Orang dengan darah suci emas yang mengalir di tubuhnya akan mendapatkan hal-hal itu di masa depan, dan mereka dapat menerobos kungkungan langit dan bumi dan membuat terobosan, kata yang yunteng. Namun, nenek moyang Ekaristi dengan sungguh-sungguh mengakui ketika dia pergi bahwa hal itu dapat menciptakan kekuatan yang tak tertandingi dan membuat Ekaristi yang jatuh mendapatkan kembali kejayaannya. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan secara sembarangan, kecuali jika menghadapi kegelapan dan kekacauan, atau ketika umat manusia dalam bahaya besar, tidak boleh digunakan secara gegabah. Hanya ketika tubuh suci manusia diperlukan untuk meredam kekacauan dan menekan malapetaka yang akan menghancurkan dunia barulah benda-benda itu dapat dikeluarkan, dan tubuh suci manusia yang telah tertutup debu selama bertahun-tahun dapat terhunus. Yevan menghela nafas pelan, nenek moyang yang yunteng benar-benar memiliki dunia di dalam hati mereka dan menelan gunung dan sungai dengan arogan pikiran seperti ini mengagumkan dan hanya sedikit orang yang dapat menandinginya. Kegelapan dan kekacauan belum muncul. Jika digunakan seperti ini, apakah akan terjadi lebih awal? Kata Yevan. Saya mendengar bahwa jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Nenek moyang saya pernah berkata bahwa pasti ada malapetaka dan silsilah tubuh suci harus muncul kembali di dunia yang besar ini, kata Yang Yunteng. Nenek moyang dari silsilah tubuh suci telah banyak berpikir dan telah meramalkan bahwa dunia emas yang paling mulia pasti akan disertai dengan kekacauan gelap yang paling menakutkan ketika dunia yang cerah dan makmur berakhir, hal-hal yang kejam mungkin saja terjadi. Darah suci di tubuh keluarga yang semakin menipis dan cepat atau lambat akan menghilang kelautan manusia, sekarang Yang Yunteng mendengar bahwa Yevan berkata bahwa ada banyak darah emas yang tertidur di tubuh cucunya. Jadi dia langsung memikirkan hal ini. Mungkin ini adalah tubuh suci terakhir dari keluarga Yang dan akan sulit untuk memiliki fisik seperti itu di masa depan dan mungkin akan hilang sepenuhnya dalam waktu dekat. Oleh karena itu, ini mungkin merupakan kesempatan terakhir untuk memenuhi keinginan terakhir leluhur dan akan digunakan dalam bencana abadi yang akan datang untuk menekan kekacauan umat manusia yang paling menakutkan. Yevan terdiam beberapa saat ketika mendengar ini, dia terluka karena leluhur garis keturunan ini, dia memiliki dunia di dalam hatinya, dan dia bertekad untuk melindungi umat manusia, tetapi pada akhirnya dia mati di luar wilayah berdarah. Sungguh menyedihkan. Alis Yang Yunten berkerut dan mengendur untuk beberapa saat, seolah-olah dia sedang membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia berkata, jalan menuju keabadian akan segera dimulai, dan kekacauan paling mengerikan dalam sejarah adalah akan terjadi. Cucu saya masih muda, dan tidak ada waktu untuk tumbuh hingga langkah itu. Sein Psi Kue hanya dapat mengandalkan Anda. Saya ingin memberi Anda semua hal itu untuk membantu Anda mencapai kondisi Jobchen yang sebenarnya tak terkalahkan dalam dunia. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah yang ditinggalkan oleh nenek moyangmu. Ya, itu akan diwarisi oleh Yang Si, dan sekarang aku telah membuat terobosan, aku tidak membutuhkan apapun. Ah! Anak keluarga Chang menjerit dan mengumpat, sangat tidak rela, dan berkemauan lemah, mulai menangis. Beberapa tahun terakhir ini, anak kecil bisa dikatakan sebagai anak kecil yang menyedihkan, ia sering diintimidasi oleh orang-orang tersebut dan merasa bersalah di dalam hatinya. Apalagi untuk mencegah orang lain menghina leluhurnya, ia sering berkonflik dengan orang-orang tersebut. Tetapi setiap kali dia dipukuli, seluruh tubuhnya memar, dan banyak gumpalan darah jika bukan karena kondisi tubuhnya yang istimewa, dia pasti sudah lama meninggal, dan dia belum berusia 6 atau 7 tahun. Sama sekali. Sekarang semuanya sudah disesuaikan, Yang Si mengayunkan tinjunya, melampiaskan amarahnya, dan memukuli anak-anak lancang hingga meratap dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut mereka. Anak-anak yang lain menjadi pucat karena ketakutan dan berhamburan, mereka semua lari, dan ada pula yang lari ke rumah Chang untuk mengantarkan surat. Oke, biarkan mereka pergi. Di masa depan, ketika kamu menjadi lebih kuat, kamu bisa melawan semua orang di klan Chang. Yevan berkata, dia tidak mengambil hati klan Chang dengan darah tipis. Akan pergi ke dunia Fana. Terengah-engah, Yang Si berhenti, menendang mereka satu persatu, dan mengabaikan mereka. Tinggalkan dari sini, pergi ke umat manusia tingkat 50, dan kamu akan tinggal di sana di masa depan, kata Yevan, untuk menghindari kecelakaan, tempat ini tidak bisa ditinggali. Silsilah sentisi kue yang menurun benar-benar berani. Coba saya lihat siapa yang memukuli cucu-cucu saya yang tidak berharga sampai mulut dan hidung mereka berdarah. Terdengar peluit jelas di kejauhan, dan sesosok tubuh mendekat dengan cepat, kekuatannya tidak seharusnya diremehkan, jauh melebihi kekuatan tempur puncak bintang kuno ini. Entah sudah berapa tahun yang lalu klan Chang mulai membiarkan anak-anak klan keluar untuk mengasah, dan mereka harus mengalaminya pada bintang layu yang sulit dibudidayakan selama beberapa tahun ini, dan ada master yang duduk di dalamnya. Itu pada hari kerja. Ini adalah lelaki tua dengan rambut putih seperti salju dan akar kristal, kulit seputih batu giyok, dan cahaya di matanya seperti dua sambaran petir. Yevan tampak acuh tak acuh, dan berkata, pergilah setelah membacanya, jangan merasa tidak nyaman. Siapa kamu? Lelaki tua itu bertanya, diikuti oleh lebih dari selusin orang, termasuk anak-anak yang menangis, aku akan pergi ke bintang kuno lain untuk melihat keluargamu. Yevan berkata, ini adalah keputusan yang telah dibuat, dan dia ingin melihat orang paling kuat dengan darah mengalir di tubuhnya. Tanah pemakaman setelah terkoyak. Berani, kamu pikir kamu siapa? Berani mengatakan hal seperti itu, apakah itu ada hubungannya dengan garis keturunan tubuh suci? Beberapa orang dari belakang mendesak ke depan, seperti sekelompok singa dewa, memancarkan aura mendominasi yang menakutkan. Ini adalah paksaan unik dari klan ini, meskipun darahnya sangat tipis, tetap saja membuat takut para biksu di seluruh kota seperti gelombang yang dahsyat. nenek moyang tubuh suci dikalahkan dan dibunuh oleh nenek moyang klan kita. Apa hakmu mengatakan itu? Bagaimana kamu bisa menginjakan kaki di taman mausoleum dewa kuno tubuh dominan surga? Teriak seseorang. Yevan menyapu dengan acuh tak acuh dan cahaya keemasan di matanya melonjak meskipun orang ini telah mencapai kerajaan raja, pada saat ini rambutnya berdiri tegak dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dorong, dorong, dorong. Orang-orang ini mundur tanpa sadar, terutama para pemimpin yang baru saja agresif, bertarung dengan kedua tangan, hampir tercekik di bawah tekanan ini. Tubuh suci, tubuh suci dengan budidaya yang sukses. Salah satu dari mereka berteriak, darah muncrat dari mulutnya, wajahnya seperti kertas emas. Yevan tidak mengembuskan nafasnya dengan sengaja, hanya sedikit saja yang mengejutkan mereka, kedua belah pihak adalah musuh lama dan paling sensitif. Aku tidak ingin mempermalukanmu, kecuali darah asli dari langit muncul, kamu tidak layak untuk ditembak, pergilah, kata Yevan dengan tenang, tetapi di telinga orang-orang ini, itu terdengar seperti guntur. Orang-orang ini datang ke sini untuk menanyakan kejahatan mereka, tetapi saat ini, mereka semua menjadi pucat, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pasukan lain di kota sangat marah dan mereka tidak berani berbicara terlalu banyak, tidak ada yang berdiri, dan suasana menjadi sangat sunyi untuk beberapa saat. Gerbang domain terbuka, dan Yang Yunteng memimpin anak kecil itu untuk melihat kembali ke halaman Bobrok untuk terakhir kalinya, mengikuti Yevan melintasi kehampaan dan bergegas keras manusia tingkat 50. Dibandingkan dengan kota di bintang kering, tingkat 50 yang ramai seperti kota surga, terletak di langit berbintang, menghadap ke atas, alam semesta sangat luas, dan tempat ini sangat makmur. Utusan itu berwajah berjanggut, sosok kekar bernama Sao Gongi, terlihat sangat kasar, saat ini sedang meluangkan minuman untuk dirinya sendiri di restoran daging keledai, sebotol anggur tua, beberapa piring daging matang, gurih. Paman berjanggut lebat. Yang si berseru, dia pernah bertemu dengan pengawal itu sekali. Kamu Fen tertawa, menyebut orang ini Paman. Artinya, anak kecil yang malang itu tidak tahu apa-apa, jadi dia bisa bersuara. Sulit untuk mengetahui berapa umur pemandu itu, tapi dia ditipu oleh seekor keledai yang saleh 4.000 tahun yang lalu. Yang Yunteng melangkah maju untuk memberikan hadiah besar. Dia tahu betul bahwa utusanlah yang melindungi garis keturunan mereka, jika tidak, klan tersebut mungkin sudah lama tidak ada lagi. Pemandu, Zao Gongi, mengetahui niat mereka, mengangguk, dan berkata, maksud Anda, ambil kembali barang-barang itu? Ya, saya tidak tahu berapa generasi barang-barang itu telah dilestarikan, dan barang-barang itu hampir tenggelam dalam debu. Mereka tiba di rumah tuan kota, masuki tanah tertutup lagi. Yang si kagum pada segalanya. Dulu, dia adalah seorang gadis kecil malang yang diintimidasi dan tidak pernah keluar kota itu. Sekarang dia melihat matahari, bulan, dan bintang muncul bersamaan di langit, dan dia tidak dapat memahaminya. Saat ini, pakaian kecil yang compang-camping telah dilepas dan dikenakan pakaian bersih, terlihat sangat halus dan tidak dewasa. Yang Yunteng sedikit khawatir, leluhurnya akan segera muncul, dan dia tidak bisa tenang. Pemandu tersebut menyuruh Zhao Gongyi membuka rumah harta karun yang tersegel dan membuka sepasang pintu batu besar yang penuh dengan kecemerlangan dan berisi banyak senjata ajaib. Tanpa penundaan, dia mengeluarkan sebuah kotak batu dari lapisan paling dalam dan dengan sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Yang Yunteng. Oh! Zhao Gongyi menghela nafas pelan. Kotak batu itu berdebu, tetapi sangat kuat sehingga bahkan orang suci pun tidak dapat membukanya. Kotak batu itu belum pernah terlihat terang selama bertahun-tahun dan relik itu tersegel di dalamnya. Hanya silsilah tubuh suci umat manusia yang dapat dibuka dengan menuangkan darah suci emas. Jika orang yang tak tertandingi dengan pahala dan keberuntungan besar membukanya secara paksa, itu akan hancur dan tidak ada yang tersisa. Yevan mengambilnya. Di tangannya, terasa lebih berat dari gunung, sangat menghormati nenek moyang silsilah ekaristi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Yang Si menumpahkan darah emas, memotong pergelangan tangannya sendiri, dan untayan cahaya keemasan jatuh dan jatuh ke dalam kotak batu. Klik. Dengan suara lembut, kotak batu itu memantul terbuka, dan ada semacam kekuatan waktu yang merembes ke udara, bahkan membawa suasana perubahan-perubahan yang mengejutkan hati beberapa orang. Leluhur, teriak Yang Yun-Teng. Yang Si juga merasakan embusan darah, menangis pelan, dan terus menyeka air matanya. Fisik suci manusia, ketika Anda membutuhkannya, pasti akan berdiri. Menjaga hal-hal ini bukan untuk memperkuat generasi mendatang, tetapi hanya untuk menenangkan kegelapan dan kekacauan. Zao Gongi, utusan pemandu, menghela nafas. Tiga botol batu Gyo kecil itu tidak lebih besar dari ibu jari, jernih sekali, dan cairan di dalamnya terlihat jelas. Inilah tiga obat paling ilahi dan suci bagi umat manusia. Botol Gyo kecil pertama berisi darah emas, bahkan setelah ratusan ribu tahun, masih menyilaukan, seolah emas ilahi telah meleleh, dan Yau tidak bisa membuka matanya. Menghadapi itu, tubuh Yevan bergemuruh keras, darah emasnya sendiri melonjak, beresonansi dengan botol Gyo kecil. Bab 1330 Dalam botol Gyo kecil kedua dari kunci garis darah, Jin Xia dan Yan Hong berfoto bersama, indah dan mempesona, dan suci. Ternyata itu adalah darah yang hidup berdampingan dengan emas dan merah cerah, menyatu dan berubah menjadi tenda cemerlang, menerangi cincin dewa abadi. Pegang di tangan Anda, seolah-olah berdiri di bawah langit, menjilma menjadi raja peri, diselimuti segala jenis kecemerlangan peri, dengan cincin dewa ditambahkan ke tubuh Anda, menjadi yang tertinggi di sembilan langit dan sepuluh bumi. Sungguh aneh, botol Gyo kecil itu tidak lebih dari setinggi ibu jari, tetapi memiliki cahaya surgawi yang memancar bersama-sama, auranya agung dan agung, seperti tubuh suci yang tak terkalahkan yang dihidupkan kembali, cahaya keemasan berkedip-kedip, membuat darah di tubuh Yavan mengalir lebih deras. Dan lampu merah terang memberinya kejutan yang tak bisa dijelaskan. Botol Gyo kecil ini bahkan lebih buruk dari yang pertama, ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Selain itu, ada botol Gyo kecil ketiga, kristal di dalamnya berwarna merah cerah, tidak silau, tidak bersinar, damai dan tenteram. Botol Gyo kecil itu tembus cahaya dan mengkilat, cairan di dalamnya terlihat jelas, inilah satu-satunya darah yang tidak bercahaya. Di dalam botol, darah merah cerah tidak memancarkan fluktuasi yang kuat, juga tidak memiliki aura yang luar biasa, tetapi memegangnya di tangan membuat seseorang merasa halus secara fisik dan mental. Terlebih lagi, ketika cairan berwarna merah cerah ini berkumpul, mereka membentuk bentuk manusia, seperti ramuan sepanjang ibu jari, lembab dan tembus cahaya. Botol Gyo kecil ketiga pasti lebih luar biasa, tetapi tidak merasakan kekuatan khusus apapun, tidak peduli bagaimana Anda mengamatinya, botol itu tenang dan damai, tanpa pancaran apapun. Kembali ke dasar, empat kata ini muncul di benak Yevan, tubuh suci mengejar alam Dzogchen, darah akan berubah menjadi seperti ini, dan cahaya keemasan akan memudar, dan menjadi merah cerah. Tidak peduli seberapa kuat dan mengejutkan dua darah pertama, ketika Yevan memegang botol Gyo kecil ketiga, dia tiba-tiba menjadi tenang. Darah emas yang gelisah di tubuhnya awalnya seperti sungai yang panjang, tetapi saat ini tenang, membuatnya merasa seperti berada di gunung dan lembah yang tenang. Tiga botol batu Gyo kecil semuanya ditinggalkan oleh nenek moyang tubuh suci, ini adalah warisan yang membentang selama berabad-abad dan melambangkan kekuatan yang dapat mematahkan belenggu langit dan bumi. Setiap botol Gyo kecil tak ternilai harganya, selama beritanya bocor, orang pasti akan mematahkan kepala untuk memperjuangkannya, sehingga menimbulkan keributan. Zao Gongi, resepsionis Aula Suci, menghela nafas, tiga botol Gyo mengandung semacam kekuatan besar, yang dapat membuat tubuh suci menerobos, membuka batasan langit dan bumi, dan menciptakan kembali kemuliaan seluruh kehidupan. Ini jelas merupakan inti dari darah, inti dari keilahian yang abadi, dan merupakan hal yang paling berharga dalam darah tubuh suci secara tak terduga di ekstraksi. Tidak diragukan lagi, yang paling berharga dan langka adalah botol Gyo kecil ketiga, yang merupakan darah pamungkas ekaristi, yang dikabarkan memiliki efek supernatural seperti tidak dapat dihancurkan dan membuka dunia. Darah di dalamnya berbentuk manusia, dengan alis dan helayan rambut yang khas, sangat jernih, jika diperhatikan dengan seksama, ia memiliki semacam keagungan tertinggi, agung tanpa amarah. Ini jelas merupakan ekaristi sendiri, sungguh menakjubkan bahwa dia telah mengkonsumsi sepanci kecil sari darah ilahi, dan dia telah mengkonsumsi dalam jumlah yang tidak diketahui asalnya. Ada pun darah emas, dan darah yang menyatu dari dua warna kecemerlangan abadi, itu adalah pengenalan, selangkah demi selangkah, secara bertahap mendekati darah suci abadi yang terakhir. Ini diperuntukkan bagi generasi mendatang. Pada awalnya, sudah pasti tidak mungkin untuk mengambil darah merah cerah dari wujud manusia. Perlu dimulai dengan darah emas dan darah dua warna setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Ada sebuah proses. Ini semua dimurnikan oleh nenek moyang tubuh suci dari tubuhnya sendiri. Tidak hanya esensi aslinya, tetapi juga fragment daonya yang berisi dharmanya, misterius dan misterius, yang diturunkan dari generasi ke generasi, kata utusan itu. Darah berbentuk manusia di botol giyok kecil ketiga terlihat jelas, yang yunten mengambilnya di tangannya dan berlutut di tanah, suaranya bergetar, bergumam terus-menerus. Melihat kakeknya seperti ini, bocah po kecil itu terus menyeka air matanya. Ia tahu bahwa itulah gambaran nenek moyangnya, seorang lelaki jangkung dan gagah berani. Meski sudah meninggal, darahnya tetap memancarkan semacam pesona. Dulu ketika biduk ditenangkan, nenek moyang kita tidak segan-segan menyanyiakan asal-usul mereka dan menyaring tiga toples sari darah suci ini dari dalam tubuh mereka dan meninggalkannya untuk generasi mendatang. Sejak itu, mereka telah memulai jalan kuno langit berbintang. Tanpa diduga, mereka tidak akan pernah kembali. Yang yunteng menangis. Tubuh suci menenangkan pikirannya, meninggalkan esensi darah, membuat pengaturan untuk hal terakhir, dan memulai perjalanan. Setelah bertahun-tahun, keturunannya menemukan ras manusia tingkat kelima puluh. Selama bertahun-tahun di gereja suci, baik keturunan tubuh suci generasi sebelumnya maupun para jenius yang kadang-kadang muncul selama bertahun-tahun belum membuka kotak batu, dan klan semakin menurun. Yevan menghela nafas, apalagi yang bisa dia katakan. Yang yunteng berlutut di sana, tidak mau bangun dalam waktu lama, bocah malang itu tersedak, dan juga berlutut di samping kakeknya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum rumah harta karun menjadi tenang orang tua yang yunteng melihat darah humanoid itu untuk terakhir kalinya, bersujud dengan hormat, memasukkannya ke dalam kotak batu, dan menyerahkannya kepada Yevan. Menyerahkannya padamu lebih berguna, yang dia katakan hanyalah ini. Yevan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mematahkan kutukan dan keluar dari jalan saya sendiri. Saya tidak membutuhkannya lagi, jadi serahkan pada Yang Si. Darah emas di tubuhnya mengalir, menembus penghalang, dan dia bisa meningkat sepenuhnya, dan darahnya berubah menjadi leluhur tubuh suci. Yang Si kembali ke leluhurnya, selain belum dewasa, dia jelas sangat mirip. Keluarga yang sama, darah yang sama, pecahan jalan leluhur paling berguna bagi anak kecil itu, berdiri di atas bahu raksasa akan memungkinkannya berdiri di ketinggian yang tak terbayangkan di masa depan. Anak ini masih kecil, dan akan terlambat ketika dia besar nanti. Sebaiknya kamu merawatnya, desak lelaki tua yang yunteng. Yevan masih menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata, bagiku, itu tidak perlu. Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Setelah syaratnya terpenuhi, aku bisa maju dengan pesat. Setelah Yang Si dewasa, dia akan melakukannya mungkin persis seperti penjahat berdarah ini. Jika kita tidak membiarkannya itu sia-sia dan disayangkan. Yevan menolak, ini adalah kunci untuk membuka belenggu ekaristi, dan dia sudah keluar dari caranya sendiri, dan bisa maju terus, tidak perlu menyanyiakan gagasan seperti itu. resepsionis Zhao Gongyi mengangguk dan berkata, ini adalah kunci ekaristi. Baginya, itu tidak terlalu berarti. Itu harus disediakan untuk mereka yang lebih membutuhkannya. Namun, dia masih muda, jadi mungkin saja terlambat. Yang yunteng melirik cucunya. Belum tentu, konon jalan menuju keabadian akan terbuka, namun hingga saat ini masih belum ada pergerakan, hanya saja para wali sudah turun ke Beidou, kata Yevan. Selama bertahun-tahun, dia telah memperhatikan pergerakan jalan menuju keabadian dengan belajar dari pemandu utama dan bertanya kepada praktisi lain. Di zaman kuno, dikatakan bahwa jalan menuju keabadian akan muncul, tetapi kaisar kuno bergegas ke sana satu demi satu, tetapi mereka semua melewatkannya. Jalan menuju keabadian tidak muncul. Yevan berbicara tentang masa lalu, dan dia memiliki penilaian sendiri di dalam hatinya, mengatakan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Akankah saya masih merindukannya, mungkin akan sulit untuk muncul. Mengapa kaisar kuno, orang paling berkuasa di dunia, pergi ke Beidou? Utusan itu berkata, jika hari itu tiba, mungkin saat itulah generasi yang si tumbuh besar. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Namun, jika ada dua generasi tubuh suci, tidak ada yang tidak bisa ditekan. Pada akhirnya, Yevan tidak menerima kotak batu itu, tetapi mengembalikannya ke Yang Yunteng, memintanya untuk menyimpannya. Terlebih lagi, pada akhirnya, Yevan membantu lelaki tua itu menyingkirkan lautan penderitaan dan membiarkannya juga memulai jalan kultivasi. Aku sudah sangat tua, aku sudah melewatkan saat-saat indah, Yang Yunteng tersenyum kecut. Kakek dan cucu berlatih taoisme bersama. Ini bukan cerita yang bagus. Apapun langkah yang Anda ambil adalah langkah apa yang Anda ambil. Zao Gongi, sang pemandu, ikut tertawa bersamanya. Aku akan pergi dan melihat bintang kuno tempat nenek moyang klan darah surgawi dimakamkan. Yevan melihat ke tempat kehidupan tidak jauh dari langit berbintang. Aku ingin pergi juga. Bocah lelaki itu mengepalkan tangannya, mengangkat wajahnya, dan memohon pada Yevan. Omong kosong, tempat apa itu, bagaimana kamu bisa pergi ke sana? Yang Yunteng mengangkat wajahnya, takut kalau lelaki kecil itu akan menyeret Yevan ke bawah. Yevan segera tersenyum, menggelengkan kepalanya ke arah Yang Yunteng, dan berkata, tidak apa-apa. Dia menatap bocah malang itu, dan berkata, ayo, ayo pergi dan lihat apakah keluarga ini bisa menghentikan kita. Cahaya bintang berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, sebuah gerbang domain muncul di bintang kuno di bawah, dan dua sosok, satu besar dan satu kecil, keluar dari sana. Ini adalah bintang besar penuh aura, hutan serigala kayu purba berwarna hijau, segala jenis gunung sangat megah, dan terdapat air terjun berwarna putih yang menjuntai, tingginya ratusan ribu kaki. Nafas kehidupan sangat kuat, banyak jenis pepohonan, dan berbagai jenis burung dan hewan langka bermunculan, inilah surga kehidupan yang langka. Namun, ketika Yevan tiba di sini, warnanya tiba-tiba berubah, meskipun auranya kuat, dao langit dan bumi sangat aneh, sepertinya secara alami bertentangan dengannya, dan dia sepertinya tertekan. Yang Si mencairkan lautan penderitaan, dan dia baru saja memulai jalan kultivasi, pada saat ini, hatinya terasa sesak, seluruh tubuhnya tidak nyaman, dia kesulitan bernapas di dunia ini, dan dia penuh dengan kebingungan. Benar saja, seperti legenda di luar, menekan semua garis keturunan lainnya, hanya garis keturunan Chang Tianba yang paling makmur di seluruh bintang kuno, itu benar-benar sombong, kata Yevan pada dirinya sendiri. Nenek moyang keluarga ini berdiri di puncak umat manusia, tetapi ketika bintang kuno ini jatuh, perubahan besar terjadi di dunia. Yevan memimpin anak kecil itu, berjalan ratusan mil selangkah demi selangkah, di pegunungan dan sungai, dan melihat banyak binatang purba, burung pemangsa, dan lain-lain, semuanya adalah spesies purba dan asing, tetapi tidak banyak yang kuat. Yang ditekan oleh hukum jalan raya di sini. Gunung dan sungai mundur, dan Yevan datang ke tempat dengan aura terkuat di seluruh bintang kuno, hampir berubah menjadi cairan, sebelum dia mendekat, dia merasakan gelombang aura. Monyet menangis dan harimau melolong, di depan tanah primitif ini terdapat gunung yang sangat besar, seluruh tubuhnya subur, ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, berdiri di antara langit dan bumi. Bentuknya sangat aneh, seperti kuburan. Padahal, ini adalah tempat peristirahatan nenek moyang garis keturunan Changtian Tiran, ini adalah makam kuno yang sangat besar, begitu tinggi hingga menjulang hingga ke awan. Kuburan itu ditumbuhi rumput dan pepohonan, sumber energi spiritual, hampir berubah menjadi cair, dan segala jenis rumput tumbuh liar. Kaisar gagal menyerang dan mati. Orang dahulu berperilaku berbeda. Yang paling tragis yang dilihat Yevan adalah kaisar semu yang dikelilingi oleh galaksi, membunuh bintang induknya, dan meledakan kepalanya sendiri. Pembangkit tenaga listrik di puncak umat manusia dengan darah surga mengalir di tubuhnya dikenal sebagai kaisar tanpa mahkota. Dia gagal menyerang kaisar agung, dan ketika dia berubah menjadi dao, bintang kuno yang awalnya kekurangan aura tiba-tiba menjadi sangat suram, yang agak aneh dan menakutkan. Bocah laki-laki itu menatap makam kuno yang besar itu, mengepalkan tinjunya, matanya merah pada saat itu, dan dia menangis dengan suara menangis, aku ingin bertarung denganmu. Yevan menyentuh kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Apa? Tuntun dia maju selangkah demi selangkah, menatap makam kuno yang besar itu. Di tempat ini, dia merasakan semacam hegemoni, semacam penindasan, ini adalah hukum yang menakutkan, menekan segala cara yang berbeda dari miliknya. Orang ini mampu mencegat dan membunuh tubuh suci klan, dan dia hidup 10 tahun lebih lama, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Fisik seperti ini, yang dikenal sebagai kaisar tak bermahkota, yang dikenal sebagai tangan tak terkalahkan di alam semesta, memiliki alasan tertentu, sungguh sangat kuat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.